Pendekar sejati jilid tiga. Maksudmu Mohon Hon Jin Keh menyelesaikan urusan ini? Tapi ku kira kurang sempurna kera ini, kata Kok Hu Jin. Han Taiwi sekarang berada di Lok Yang, peristiwa yang terjadi ini mungkin di luar taunya malah, gara-gara namanya digunakan oleh pembantu-pembantunya. Apalagi air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang sedang berkobar, biarpun Han Taiwi mau terima undanganmu juga tidak keburu lagi. Habis, apakah mesti mencari jalan melalui anak perempuannya benar? Meski Siow Hang berbuat tidak pantas kepadanya, tapi engkau. Toh tetap ibu mertuanya. Jalan paling baik sekarang adalah mencari nona itu dan kau yang mohon bantuan kepadanya. Kemana mencarinya ujar Kok Hu Jin dengan tersenyum getir? Andaikan ketemu, lalu kera bagaimana aku bicara padanya. Hubungan Siow Hang dan Hai Giok Kun bagaimana, jika dia tetap menolak istri yang ku bawa pulang baginya, apakah urusannya takkan membuat susah kepada putri keluarga Han? Diam-diam PW yang memuji kebijaksanaan bakal ibu mertuanya itu, betapapun orang tua itu masih memikirkan kepentingan diriku, padahal sekarang aku kan sudah berada di rumahmu. Tapi dalam keadaan begini masakah aku masih dapat menjadi menantumu? Demikian pikir Si Nona. Belum lenyap pikirannya, terdengar Y.I.M. Tian Go berkata pula, tak peduli bagaimana sikap Siow Hang nanti, yang penting urusan genting ini harus dibereskan lebih dulu. Asalkan kau bersungguh-sungguh, aku akan berusaha menemukan putri Han Taiwi, bila perlu dapat minta bantuan kawan-kawan bulim di wilayah sini. Sesungguhnya apa yang kau kehendaki dari kutanya kok hujin? Minta maaf padanya dan memberi jaminan bahwa putramu pasti akan menikah dengan dia, sahut Tian Go. Tapi jangan-jangan Siow Hang tidak mau menurut. Kau adalah ibunya, asalkan kau terangkan untung ruginya, berikan tekanan padanya, masakah diatakan menurut? Seperti sifat ayahnya, sifat Siow Hang juga sangat keras. Jika dia sudah jatuh cinta kepada Hai Giyokun, maka dia pasti takkan menikahi gadis lain. Kera bagaimana aku berani memberi jaminan kepada anak perempuan Han Taiwi? Biarpun dia tidak mau menurut juga harus kau paksa dia sampai menurut ujari Y.I.M. Tian Go dengan menarik muka. Persoalan ini bukan mainan kanak-kanak, kau sendiri sudah salah satu kali, jangan lagi membiarkan putramu mengulangi kesalahanmu pula. Apa gunanya men paksa jengek kok hujin tiba-tiba? Bukankah dahulu kalian juga memaksa aku kawin dengan orang keluarga Hai, tapi aku toh minggat bersama kok ya Hai. Untuk pilihanku itu selamanya aku tidak pernah menyesal. Kau anggap perbuatanku salah atau tidak adalah urusanmu, yang pasti biarpun waktu dapat diputar balik kepada masa 30 tahun yang lalu dan aku diberi lagi kesempatan untuk memilih, maka aku akan tetap berbuat demikian menurut pendirianku. Karena itu aku pun tak dapat memaksa puteraku. Jika begitu, ia terpaksa tiada jalan lain lagi ujari Y.I.M. Tian Go sambil langkat bahu. Tidak kepala gundah gulana pikiran Hon P.W. Engg. Meski kata-kata kok hujin itu melukai perasaan harga dirinya, tapi mau tak mau ia harus berterima kasih kepada orang tua yang telah bicara secara terus terang itu. Pikirnya diam-diam, ucapan Popo memang tidak salah, soal kawin mana boleh dipaksa? Perjodohanku adalah berdasarkan perintah orang tua saja, andaikan aku kawin dengan Xiao Hang juga belum diketahui seterusnya apakah aku dapat bahagia berpikir sampai di sini. Perasaannya menjadi agak tenang, tiba-tiba ia menjadi geli sendiri, kalau aku sudah pasti takkan menjadi menantu keluarga kok. Mana boleh aku anggap kok hujin sebagai popo lagi? Keadaan di dalam rumah itu sunyi sejenak, lalu terdengar Y.I.M. Tian Go bicara pula dengan suara tertahan, aku ada suatu akal lain yang dapat dicoba. Segerahan P.W. Engg ikut mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi suara Y.I.M. Tian Go teramat lirih sehingga tak terdengar. Tiba-tiba timbul rasa curiganya, terpikir olehnya, si tua ini main bisik-bisik, akal yang dia kemukakan tentu bukan pikiran yang baik. Padahal di dalam rumah situ toh tiada orang ketiga, buat apa dia mesti bicara bisik-bisik begitu? Jangan-jangan-jangan dia sudah mengetahui aku sedang mencuri dengar. Di luar sini? Begitulah Hon P.W. Engg merasa curiga mengapa Y.I.M. Tian Go main bisik-bisik dengan kok hujin. Tiba-tiba terdengar nyonya kok itu berkata dengan suara keras, apa? Kau suruh aku membohongi anak perempuan orang? Mengapa kau pakai kata-kata begitu? Maksudku hanya sebagai pemecahan sementara saja, kata Y.I.M. Tian Go. Tapi aku tidak dapat berbuat demikian, ujar kok hujin dengan kurang senang. Aku akan berterima kasih padamu bila kau dapat mencarikan nonahon, tapi aku harus bicara secara terus terang dengan dia, terserah dia apakah mau memberi bantuan atau tidak. Yang pasti aku tidak boleh membohongi dia. Dengan menyeringai Y.I.M. Tian Go menuding-nuding keluar jendela sambil mendengus, Y.I.M. Kau ini. Tanda petik. Apa? Di luar ada kata kok hujin tercengang, pada saat yang sama. Terdengar di luar ada suara gemerincingnya gelang tangan. Waktu kok hujin melongo keluar, dilihatnya sesosok bayangan orang sudah melompat lewat pagar tembok dan menghilang dalam kegelapan. Rupanya Hon Pewe Eng pergi dengan tergesa-gesa sehingga menerbitkan suara kelintingan yang perlahan. Dari suara dan bayangannya jelas tertampak seorang wanita, sebagai orang tua yang cerdik. Segera kok hujin tahu apa artinya itu, katanya, apakah dia itulah anak perempuan Hon Teiwi? Benar, ialah bakal menantumu itu, kata Y.I.M. Tian Go. Waktu aku masuk ke sini sudah aku lihat dia. Mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Mengapa kau menjadi linglung? Dia adalah bakal menantumu yang belum resmi, jika aku bersuara, lalu kemana dia akan menyembunyikan mukanya? Kok hujin tertawa geli sendiri, katanya, jika demikian, agaknya dia juga belum tahu urusan siyao-hau dengan Hai Giokun, kedatangannya ini. Mungkin untuk menyelidiki duduk perkaranya. Ai, apa yang kita bicarakan tadi tentu telah didengarnya semua. Justru aku sengaja membuat didengar olehnya, kata Y.I.M. Tian Go. Aku sudah memberi isyarat padamu, tapi kau tidak paham akan maksudku. Tapi bila kau memberi keputusan yang pasti bahwa kau akan membela dia, tentunya dia akan sangat berterima kasih padamu. Dengan demikian dia tentu juga akan pergi menolong siyao-hau demi kepentingannya pula. Tapi sekarang kau telah bicara sebaliknya dan membuat dia kabur, mungkin sekali dia pun tak mau lagi menjadi menantumu. Biarpun tahu dia berada di luar juga aku tetap bicara seperti tadi, ujar kok hujin dengan kurang senang. Memangnya setiap orang licin seperti kau. Yang pasti aku tidak dapat mendustai seorang nona yang lebih muda tiga puluhan tahun daripada aku. Semuai, peringai mu masih tetap keras kepala seperti waktu masih perawan dahulu. Ya, apa mau dikata lagi, kata Y.I.M. Tian Go sambil langkat bahu. Tiba-tiba kok hujin ingat sesuatu, tanyanya, jikakah sudah tahu dia berada di luar, mengapa kau bicara tentang keburukan ayahnya kepadaku? Itu soal lain, jawab Y.I.M. Tian Go. Yang memburukan ayahnya adalah aku dan bukan kau. Kalau dia marah adalah diriku yang akan dimarahi, aku sendiri ada alasannya dengan sengaja bicara begitu. Tapi sekarang dia sudah kabur, maka aku pun tidak perlu menerangkan lagi sebab musabatnya. Kiranya Y.I.M. Tian Go ada sedikit perselisihan dengan Hon Taiwi, maksudnya yang sebenarnya adalah dia tidak ingin Hon P.W. Eng kawin dengan keponakannya. Selain itu ia pun tidak ingin rahasia Xiao Yang Sin Kang diperoleh Hon Taiwi, sebab itulah menurut perhitungannya Hon P.W. Eng tentu dapat dibujuk oleh kok hujin untuk menolong kok Xiao Hong, tapi ia pun menduga Hon P.W. Eng takkan sudi menjadi istri Xiao Hong lagi, sebab dengan ucapannya tentang keburukan Hon Taiwi tadi, Bila mana Hon P.W. Eng menyampaikan apa yang didengarnya itu kepada seng ayah, tentu Hon Taiwi yang ingin menjaga martabatnya pasti akan membatalkan pertunangan puterinya itu dan tidak sudi menerima penyembuhan dengan Xiao Yang Sin Kang. Dengan sendirinya kok hujin tidak dapat mengikuti liku-liku isi hati Y.I.M. Tian Go itu, terpaksa ia gegetun atas kepergian Hon P.W. Eng yang telah Tahu duduk persoalannya itu, apakah nona itu akan menolong persoalannya itu, apakah nona itu akan menolong Xiao Hong atau tidak, terserah saja kepada kehendak nona itu. Menolong kok Xiao Hong atau tidak? Soal itu pun sedang membuat kusut pikiran Hon P.W. Eng. Sekaligus nona itu berlari meninggalkan rumah keluarga kok sampai belasan li jauhnya, perlahan-lahan pikirannya dapat ditenangkan kembali. Sementara itu Fajar sudah menyingsing, Seng Surya sudah menongol di ufuk timur dengan cahayanya yang gilang-gemilang, angin pagi meniup sepoi-sepoi sejuk, semangat P.W. Eng terasa segar kembali. Bermandikan cahaya matahari pagi itu, bayangan gelap yang menutupi pikiran P.W. Eng semalam seperti cair terkena sinar matahari. Ia menjadi tersenyum geli sendiri, pikirnya, kok Hujin berjiwa besar dan berpikir secara terbuka, masakah aku malah berpikiran sempit? Hai Giyokun telah menyembuhkan penyakitku, kini adalah kesempatan bagus bagiku untuk membalas kebaikannya. Aku toh tidak bermaksud berebut lelaki dengan dia, mengapa aku tidak pergi ke sana? Berpikir sampai di sini, ketika pikirannya terbuka dan bertekad pasti akan membantu kesukaran keluarga Hlai. Karena ia tidak membawa bekal apa-apa yang tertinggal di hotel, maka langsung saja ia menuju ke Pek Hoa Kok. Besok sorenya ia sudah sampai di Bansiong Nia, sebuah bukit yang berhadapan dengan bukit di mana terletak Pek Hoa Kok, jaraknya kurang lebih tinggal ratusan li saja. Ia menaksir malam nanti tentunya sudah dapat mencapai tempat tujuan. Hai Giyokun pasti takkan menduga akan kedatanganku kembali ke sana. Dan bagaimana dengan Kok Xiao Hong, apakah harus kutemui atau tidak? Begitulah selagi PWN merenungkan apa-apa yang akan dilakukannya nanti sambil mempercepat larinya, tiba-tiba terdengar suara nyaring beradunya senjata di kejauhan, ia menjadi heran siapakah yang sedang bertempur di tengah hutan sana. Walaupun ia sendiri ada urusan penting, tapi mengingat orang-orang yang bertempur itu bukan mustahil ada yang dikenalnya, tanpa terasa ia pun ingin mengetahuinya dengan jelas. Maka diam-diam ia menyusup ke dalam hutan sana. Sesudah dekat, ia menjadi terkejut setelah mengetahui keadaannya. Ternyata ada tiga orang lelaki sedang mengerubut seorang pemuda. Pemuda ini bukan lain daripada kakak Hai Giyokun, yaitu Hai Giyokhoan. Ketiga laki-laki itu memiliki kepandaian tinggi semua, seorang memakai golok dengan tangan kiri, permainan ilmu goloknya hebat, seorang lagi menggunakan golok dengan tangan kanan sehingga dapat bekerja sama dengan sangat rapi dengan kawannya yang bergolok di tangan kiri. Orang ketiga menggunakan senjata tombak berujung cabang tiga, terisula. Ujung tombak bergelang tembaga tiga buah sehingga menerbitkan suara nyaring bila bergerak. Tombak terisula itu sebenarnya adalah senjata berat, tidak cocok untuk digunakan menotok hiatu. Tapi kera permainan tombak orang itu ternyata sangat liai, ujung tombak selalu mengincar hiatu lawan yang mematikan. Biasanya Han Pweeng sering mendengar cerita ayahnya tentang jago-jago silat yang terkenal di dunia Kang Ong. Maka ia menduga orang yang bergolok dengan tangan kiri itu tentu jago silat terkenal ke Anbun Ngo dari Wiang. Sedang orang bergolok dengan tangan kanan adalah tokoh ternama Loh Tai Yew dari Bucin. Kedua orang itu adalah saudara angkat dan telah saling mempelajari ilmu golok masing-masing yang berlawanan itu sehingga menghasilkan kerjasama ilmu golok yang sangat hebat. Sedangkan orang yang bertombak terisula itu diduganya tentu bongsian adanya, seorang cecu dari Hek Hong Lim. Terang ketiga tokoh ini pun termasuk jago-jago yang diundang oleh Lio Hong dan Tianit Goan, yaitu kedua kakek pengawal Pweeng. Ketiga orang itu memang liai, tapi nyatanya ilmu silat Hei Giyokoan lebih-lebih menakjubkan. Setelah mengikuti sejenak, heran dan girang pula Hon Pweeng melihatnya. Pedang Hei Giyokoan tampak begitu lincah, menyempuk kesana terus menyabet kesini, golok kiri Koan Buninggo disampuk pergi terus menabas pula ke arah lain sehingga Loh Tai Yew terpaksa menarik kembali goloknya untuk menangkis. Berbareng itu Hei Giyokoan menggeser ke samping sehingga totokan tombak bongsian terhindarkan. Di tengah berkelebatnya senjata, empat bayangan orang melayang Kian kemari dengan cepat. Girang dan kagum sekali Hon Pweeng. Pikirnya, benar di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Aku sudah berhasil meyakinkan kengsin Kiam Hoat ajaran ayah dan selalu menganggap jarang ada tandingannya lagi, tapi tampaknya sekarang kepandaianku masih jauh daripada sempurna. Bukan saja ilmu pedang Hei Giyokoan masih di atas diriku, bahkan salah seorang di antara Koan Buninggo bertiga mungkin juga aku tidak dapat mengalahkannya. Tapi dengan satu lawan tiga toh Hei Giyokoan masih berkelebihan. Kalau pertempuran sengit ini berlangsung terus, tentu salah satu pihak sukar terhindar dari kematian. Selagi Pweeng bermaksud unjuk diri untuk melerainya, sekonyong-konyong terdengar Hei Giyokoan tertawa panjang, sinar pedangnya berkelebat, terangteng dua kali, golok kiri Koan Buninggo dan golok kanan Loktai Yeu terbentur dengan tepat. Menyusul Hei Giyokoan terus melompat mundur dua tiga meter jauhnya. Lari kemana bentak ketiga orang itu berbareng. Tapi di tengah berkelebatnya bayangan orang yang uber-menguber itu, terdengarlah suara jeritan berulang-ulang. Loktai Yeu dan Bongsian Tau-tau jatuh terbanting, sedangkan Hei Giyokoan juga bersuara tertahan dan tergeliat dua kali, tiba-tiba darah segar tersembur pula dari mulutnya, habis itu ia pun roboh terguling. Melihat gelagatnya, bukan mustahil Luka Giyokoan jauh lebih parah daripada kedua lawannya. Perubahan mendadak ini benar-benar diluar dugaan Hon Peweeng, padahal dilihatnya pertarungan mereka sedang berlangsung dengan amat seru dan sukar menentukan kalah menang sebelum ratusan jurus. Siapa duga begitu kedua pihak sama-sama mengeluarkan jurus serangan maut, seketika pula kedua pihak sama-sama menggeletak. Melongo kaget Hon Peweeng menyaksikan itu, tiba-tiba dilihatnya pula Kuan Bun Ngo sedang membentak, berderbah, biar ku mampuskan kau. Tubuh Kuan Bun Ngo berlumuran darah, tampaknya lukanya juga tidak ringan. Tapi di antara keempat orang itu lukanya adalah paling ngenteng. Ternyata lengan kanannya tersayat oleh pedang Hai Giyok Hoan hingga terluka panjang, tapi goloknya sudah dipindahkan ke tangan kiri dan selangkah demi selangkah ia menggeser ke depan untuk mendekati Hai Giyok Hoan. Hai Giyok Hoan ternyata tak bisa berkutik, agaknya hiatu bagian dengkulnya tertotok oleh hujung tombak bongsian, punggungnya terkena pukulan Loh Tai Ye U yang terseling di tengah serangan goloknya. Melihat keadaan gawat itu, cepat PWE bersemu, Kuan Loh Chiam Pua, tunggu dulu karena jaraknya masih agak jauh, ia menjadi khawatir Kuan Bun Ngo tidak ambil pusing terhadap seruannya itu, terpaksa ia jemput sepotong batu kecil terus diselentikan. Terang, golok di tangan Kuan Bun Ngo terbentur jatuh. Memangnya luka Kuan Bun Ngo tidak keringan, goloknya terpukul jatuh pula, keruan ia terkejut sehingga sempoyongan dan akhirnya juga roboh terguling. Diam-diam ia mengeluh pasti akan celaka, ternyata bocah si Hai itu masih menyembunyikan bala bantuan di dalam hutan sini. Demikian anggapannya. Sementara itu Hon PWE Eng sudah berlari sampai di depannya, ketika melihat pendatang baru ini adalah seorang nona jelita, dengan ragu-ragu Kuan Bun Ngo membentak, Siapa kau? Ayahku ialah Hon Taiwi, sahup PWE Eng. Kuan Bun Ngo terkejut, cepat ia bangun berduduk dan menatap PWE Eng dengan meti melotot. Samar-samar ia merasa anak darah itu memang mirip Hon To Asoh, di antara mereka bertiga hanya dia saja yang pernah bertemu dengan mendiang istri Hon Taiwi, hal itu terjadi sudah 20 tahun yang lalu. Di antara ketiga orang itu, watak bongsian paling berangasan, apalagi dia terluka, rasa gusarnya belum terlampias, tanpa pikir ia lantas mendamrat, ngaco belo, dari mana Hon Taiwi mempunyai anak perempuan seperti ini. Anak perempuannya sedang terkurung di Pekho Ako, kakak beradik keluarga Hai adalah musuhnya, seumpama dia berhasil meloloskan diri juga pasti akan membinasakan bocah si Haiye ini bila bertemu, masakah dia malah membela musuh sendiri? Hektometer, kau anak perempuan ini berani menipu kami, apakah kau mintaku? Mestinya ia hendak bilang apakah mintaku mampuskan kau, tapi mengingat keadaan sendiri dalam keadaan terluka parah, sebaliknya dengan sepotong batu kecil saja Han Pwe yang mampu menimpuk jatuh golok di tangan Kean Bun Ngo, jelas kepandayan si Nona tidak di bawah mereka. Dalam keadaan seperti sekarang bukan waktunya untuk main gertak, malahan dia harus berharap si Nona suka mengampuninya. Karena itu ucapannya tadi tidak jadi dilontarkan dan saking dongkolnya ia menjadi pingsan. Kau kenapa, Bong Samte seru kean Bun Ngo kuatir? Jangan kuatir, dia hanya pingsan untuk sementara saja, kata Pwe yang sambil mengurut turat-turat tubuh Bong Sian untuk melancarkan jalan darahnya. Sejenak kemudian Bong Sian memuntahkan sekumur riak kental dan siuman kembali. Jangan kau permainkan aku, jika mau bunuh lekas kau bunuh aku saja kata Bong Sian dengan putus asa. Apa yang terjadi ini adalah salah paham belaka, sayang aku datang terlambat, kata Pwe Eng. Salah paham bagaimana tanyalah Tai Yeu lebih bisa berpikir. Lantaran kau, Liu Kang dan Tianit Goan telah lari kesana-kesini untuk mengerahkan bala bantuan, memangnya mereka cuma berkelakar belaka? Pantas saja kalian tidak percaya, ujar Pwe Eng. Urusan ini memang sukar diterangkan, biarlah aku menolong Hai Kong Chu dahulu. Luka yang diderita Hei Giokhoan adalah luka dalam yang cukup parah. Lebih dulu Pwe Eng membuka hiatu Giokhoan yang tertotok oleh hujung tombak Bong Sian tadi, tapi ternyata gagal usahanya. Terpaksa ia bertanya kepada Bong Sian, Bong Lociampua, Sudika Hengkau memberitahu Kero membuka hiatu yang tertotok oleh Hengkau ini. Bong Sian mendengus, mestinya ia tidak mau memberitahu, tapi Koan Bun Ngo telah mengedipi dia, akhirnya ia berkata, tepuk saja Goan Tiaung hiatnya. Sesudah Hei Giokhoan dapat bergerak kembali, katanya kepada Pwe Eng, Nona Hon, aku membawa obat luka, silakan membubuhkan luka para lociampua. Obat luka buatan Pek Hoa Kok sangat terkenal kemajurannya, meski Koan Bun Ngo bertiga juga membawa obat sendiri, tapi kalau dibandingkan obat keluaran Pek Hoa Kok memang berbeda sekali khasiatnya. Sebab itulah mereka tidak menolak dibubuhi obat oleh Hon Pwe Eng. Meski luka Koan Bun Ngo bertiga juga tidak ringan, tapi hanya luka luar, sesudah dibubuhi obat mujarab itu, tidak terlalu lama mereka sudah dapat berdiri. Chai Hai telah salah melukai ketiga lociampua. Sungguh aku sangat menyesal, harap suka memaafkan, kata Giokhoan kemudian. Senjata bertemu senjata, sukar untuk menjamin takkan terluka, ujar Bong Sian. Kami bertiga mendapat tanda jasa semua, tapi kau bocah ini pun terluka tidak ringan, maka masing-masing tidak perlu menyalahkan pihak lain, biarlah urusan ini kita anggap selesai. Tapi kera bagaimana membereskan persoalan di Pek Hoa Kok adalah soal lain. Urusan ini sebenarnya cuma salah paham saja, kata Pwe Eng. Hai Giokun dan aku sebenarnya adalah saudara angkat, dia mengundang aku mampir ke rumahnya, tapi Tian dan Liok Toa Syok salah sangka aku telah diculik olehnya. Hektometer, Tian It Goan dan Liok Hang kan bukan anak kecil, mereka adalah kakek-kakek yang berpengalaman, masakah mereka tidak tahu apa yang terjadi dan sengaja membuat gara-gara dengus Bong Sian. Wajah Pwe Eng menjadi merah, katanya kemudian, pantas saja kalau ketiga lociampu tidak mau percaya, soalnya memang sukar diterangkan secara singkat, sukar diterangkan. Pwe Eng merasa likat untuk menuturkan duduknya perkara, maklumlah dia adalah calon pengantin barunya, mana mungkin membeber rahasia kegagalan perjodohan sendiri kepada orang luar. Lebih-lebih kegagalannya ini disebabkan calon suaminya jatuh cinta kepada gadis lain, kalau hal ini diceritakan kepada orang bukankah akan menyinggung perasaannya sebagai seorang gadis jelita. Agaknya kean bun engkau dapat melihat gelagat, katanya kemudian, jika nona hon tidak enak untuk menerangkan, maka kami pun tidak perlu diberitahu. Cukup asal sudah jelas bahwa kejadian ini akibat dari salah paham saja. Dari kerohan Pwe Eng mengurutnya tadi untuk melancarkan jalan darahnya, Ko An Gun Ngo tidak sangsi lagi bahwa si nona dihadapannya ini memang betul putri Hon Taiwi. Kini Hon Shio Chia yang kalian sangka terkurung di Pek Hoa Kok sudah berada di sini tanpa kurang suatu apapun, maka salah paham ini dapat diselesaikan sampai di sini bukan kata Hai Giyok Hoan. Tapi siapa yang berani menjamin Hon Shio Chia ini tulen atau palsu ujar bongsian, kalau Ko An Bun Ngo sudah mau percaya, ternyata dia belum mau percaya. Hal ini gampang, boleh kalian bawa cincinku ini dan serahkan kepada Tianto Asho berdua, tentu mereka akan memberi keterangan yang meyakinkan. Silakan kalian segera berangkat saja, aku harus bantu mengobati Hai Kong Chu dan mungkin besok baru dapat tiba di Pek Hoa Kok. Ko An Bun Ngo pikir mungkin anak darah ini telah menyukai bocah si Hai ini, akibatnya tentu akan tambah ruwet antara keluarga Kok dan Hai, Tapi, peduli apa urusan mereka sendiri. Segera ia terima cincin pemberian PWN itu dan menjawab, Baiklah, akanku sampaikan pesanmu kepada orang-orangmu itu, bagaimana kesudahannya nanti terserah kepada mereka. Nah, sekian saja, silakan kau tinggal di sini untuk mengobati Hai Kong Chu. Begitulah mereka bertiga lantas mencari kuda mereka yang tertambat tidak jauh dari situ, lalu dilarikan pergi dengan cepat. Suasana di hutan itu menjadi sunyi senyap, sementara itu hari sudah dekat Maghrib. Kemudian Hai Giok Hoan berkata, Hans Yochia, adik perempuanku bersalah padamu, tapi engkau sudah membantu kesukaran kami, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus bicara padamu. Hal itu tidak perlu dibicarakan lagi, kata PWN. Biarlah kububui obat pada lukamu. Mungkin obat luka ini tidak manjur atas lukaku ini, kata Giok Hoan. Habis bagaimana tanya PWN dengan khawatir. Terpaksa aku mengerahkan lewekang untuk mengadakan penyembuhan sendiri, kata Giok Hoan. Tapi entah diperlukan waktu berapa lama, padahal sekarang sudah petang, Hans Yochia. Han PWN cukup cerdik, ia tahu hendak ke mana arah ucapan Hai Giok Hoan itu. Maklumlah, orang yang mengerahkan lewekang untuk menyembuhkan luka dalam tubuh sendiri diperlukan ketenangan untuk pemusatan pikiran. Dalam keadaan demikian, bila diusik sedikit saja akan mengakibatkan Chow Hwe Ejip Mo, tenaga dalam tersesat ke jalan yang keliru dan menjadi lumpuh, apalagi kalau ketemu musuh tangguh, tentu lebih-lebih celaka. Maka PWN tahu si pemuda ada maksud minta dia mengawasinya di situ, hanya saja tidak enak untuk menyatakan kehendaknya itu. Maka PWN lantas menanggapinya, silakan kau merawat lukamu, aku akan menjaga pintu. Cuma lukamu yang di luar itu biar tidak parah juga perlu dibubui obat. Hai Giyokoan menurut, sesudah lukanya dibubui obat, lalu ia duduk bersila dan mengerahkan tenaga dalam. Han PWN lantas berdiri di sampingnya untuk melindunginya dari segala kemungkinan. Malam sudah tiba, rembulan menghias di tengah cakrawala. Tanpa terasa sudah dekat tengah malam. Suasana di rimba itu sunyi senyap, hanya suara serangga kecil yang bercuitan di sana-sini diselingi desiran angin malam yang gemersik. Diam-diam PWN bersyukur di dalam hutan situ tiada binatang buas. Tapi di tengah malam sunyi begitu berhadapan dengan seorang pemuda yang baru bertemu satu kali saja, hal ini adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya. Tanpa terasa timbul semacam perasaan aneh dalam hati PWN, pikirnya, segala sesuatu di dunia memang seringkali terjadi di luar dugaan. Sebenarnya aku hendak membalas kebaikan Hai Giokun yang telah menyembuhkan penyakitku, siapa tahu di sini aku telah menyelamatkan kakaknya lebih dulu. Ya, aku berada di sini demi untuk membantunya, andaikan dilihat orang juga aku tidak takut akan dinista dengan omongan Iseng. Tidak lama kemudian, di bawah sinar bulan dilihatnya di atas kepala Hai Giokun mulai mengepulkan asap tipis, air mukanya juga mulai bersemu merah. Diam-diam PWN bergirang, pikirnya, kiranya, Hai Giokun tidak cuma liai dalam ilmu pedang, bahkan lewakannya juga sangat hebat dan jauh di atas perkiraanku. Melihat gelagatnya, tidak sampai fajar tiba dia sudah dapat sembuh. Sungguh mengagumkan, dalam keadaan terluka dalam yang cukup parah, tapi dia masih sanggup mengerahkan lewakang untuk mengadakan penyembuhan bagi diri sendiri. Belum lenyap pikirannya, mendadak dilihatnya air mukai Hai Giokun berubah pucat menghijau, butiran keringat setetes demi setetes jatuh dari dahinya. Sebagai seorang jago silat, begitu melihat keadaan itu segera Han PWN tahu bahwa pengerahan tenaga dalam Hai Giokun itu mendadak mengalami kemacetan, keruan ia terkejut. Demi menolong orang, tanpa pikir lagi PWN lantas pegang rat-rat kedua tangan Hai Giokun dan menyalurkan tenaga murni sendiri untuk melancarkan darah pemuda itu. Selang tidak lama, perlahan-lahan air mukai Giokun mulai normal kembali, keringat juga tidak menetes lagi. Tapi dari denyut nadi pemuda itu tahu juga PWN bahwa keadaan bahaya belum lenyap seluruhnya, maka ia masih terus menggenggam tangan Giokun dengan kencang. Di bawah sinar bulan, kedua muda-mudi duduk bersilap berhadapan, PWN dapat merasakan hawan nafas yang dihembuskan oleh Giokun sehingga membuatnya rada risih, tapi terasakan juga rada enak. Selama hidup baru pertama kali ini PWN berdekatan dengan seorang pemuda. Ia menjadi teringat kepada alam di Pek Hoa Kok tempoh hari, di sana He Giokun. Hoan telah memegang nadinya, sekarang jadi terbalik, ia yang memegang rat-rat tangan pemuda itu. Tanpa terasa hati si nona berguncang, mukanya menjadi merah. Tiba-tiba timbul suatu pikiran padanya, malam itu Giokun suruh kakaknya mewakilkan menjenguk aku, apakah dia memang sengaja hendak mendekatkan kakaknya ini pada kutimbulannya pikiran demikian seketika membuat ia merasa malu, penasaran senang dan dongkol pula, macam-macam perasaan itu berkecamuk dalam benaknya dengan tak keruan rasanya. Sekonyong-konyong Hai Giokun menjerit perlahan, keringat kembali merembes keluar dari dahinya. Kiranya perhatian Han P.W. Eng terpencar, padahal dia sedang menyalurkan tenaga untuk bantu melancarkan jalan darah si pemuda, hal inilah yang telah mengganggu kelancaran jalannya darah. Maka P.W. Eng terkejut, cepat ia memusatkan pikiran pula dan bantu menyalurkan tenaga ia gi. Seng Dewi malam mulai condong ke barat, tanpa terasa sudah mendekati subuh. Air muka Giokun bersemu merah lagi, ia membuka matu berkata, Nonahon, terlalu membikin susah padamu tentunya? Ah, tidak apa-apa, jawab P.W. Eng sambil melepas tangan. Kau sudah baik? Sudah banyak lebih baik, akan ku coba bisa berjalan atau tidak, ujar Giokun. Segera P.W. Eng memayangnya bangun, dengan sempoyongan Giokun melangkah beberapa tindak, ketika tersandung sepotong batu, hampir saja ia terjatuh. Cepat P.W. Eng merangkulnya, katanya dengan wajah merah, Kau baru saja sembuh, jangan memaksakan diri. Lukaku rasanya sudah tiada berhalangan lagi, hanya tenagaku belum pulih, ujar Giokun dengan tertawa. Tiba-tiba P.W. Eng menyadari sesuatu, katanya, Ah, sesudah bertempur sengit, mungkin perutmu sangat lapar. Aku membawa rangsum kering, harap kau makan sedikit. Selesai makan sedikit rangsum dan air yang diberikan P.W. Eng, benar juga semangat Giokun lantas terbangkit, ia coba menggerakkan kaki dan tangannya, rasanya sudah kuat dan tidak sempoyongan lagi. Hans Yochia, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu, kata Giokun kemudian. Kalian juga telah menyembuhkan penyakitku, aku lebih-lebih harus berterima kasih padamu, sahup P.W. Eng. Arak P.K.A. Chiu yang didiramu keluargamu itu sungguh merupakan cairan yang mujarab. Bicara tentang P.K.A. Chiu, sebenarnya kami bermaksud mengirim juga kepada ayahmu di Lok Yang, sayang lantas terjadi persoalan ini sehingga maksud kami itu tertunda. Nanti kalau urusan sudah beres, kupikir akan mengantarnya sendiri ke sana, entah ayahmu sudi menerima tidak? P.W. Eng cukup cerdik, dari ucapan Giokun itu segera ia tahu pemuda itu bermaksud minta bantuannya agar memberi penerangan kepada ayahnya. Maka dengan menghela nafas P.W. Eng lantas berkata, arak itu akan kau antar atau tidak bukanlah soal. Tapi engkau juga tidak perlu khawatir, persoalan yang terjadi ini tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. Di hadapan ayah tentu akanku beri penjelasan. Sesudah pulang hendaklah kau juga sampaikan kepada Nci Giokun bahwa kita tetap bersaudara, ayah juga takkan memandang kalian sebagai musuh. Giokun sangat terharu. Katanya, kau sungguh orang baik, Nona Hon, pantas Giokun sering memuji kepribadianmu yang serba pintar, lebih-lebih jiwamu yang besar ini, sambil bicara, tanpa terasa ia lantas menggenggam merat tangan Hon P.W. Eng. Aneh juga, pujian Giokun itu benar-benar sangat enak sekali bagi pendengaran si Nona, dirasakan segar seperti habis minum air es yang dingin. Seakan-akan berbagai kesusahan yang diterimanya akhir-akhir ini masih ada harganya. Dengan wajah merah segera ia mengebaskan tangan Giokun yang memegangnya itu, katanya, jangan kau terlalu memuji diriku, aku tidak sebaik apa yang dikatakan Nci Giokun. Hai Giokun merasa heran melihat wajah si Nona yang merah jengah itu, pikirnya, bicara tentang kepribadian, Nona Hon ini boleh dikata wanita cantik yang cukup sempurna, tapi sungguh aneh, Kok Siaw Hang ternyata tidak suka padanya. Tapi segera ia geli sendiri mengapa dirinya malah merasa penasaran bagi Hon P.W. Eng. Padahal kalau Kok Siaw Hang jadi mendapatkan P.W. Eng, lalu hendak dikemanakan Giokun, adik perempuannya sendiri itu. Mungkin inilah yang disebut sebagai jodoh oleh ajaran Buddha bahwa setiap orang mempunyai jodohnya sendiri yang tak dapat dipaksakan. Sementara itu tanpa terasa fajar sudah menyingsing, kata Giokun kemudian, Marilah kita berangkat saja. Melihat engkau datang lagi, tentu Giokun akan kegirangan. Apakah hengka sudah kuat berjalan sekarang? Tanya P.W. Eng. Banyak terima kasih atas pemberian makananmu, kini aku sudah kuat. Berjalan, kata Giokun sambil melolos pedang terus ditabaskan, krek, kontan sebatang pohon sebesar lengan tertabas kutung. Lalu katanya pula, kini ilmu silatku juga sudah pulih sebagian besar, semua ini berkat bantuanmu, tapi engkau sendiri tak tidur semalam suntuk, sungguh aku merasa tidak enak. Kau sudah berterima kasih satu kali, kenapa berulang-ulang berterima kasih lagi, aku tidak suka kepada orang yang suka bertele-tele, ujar P.W. Eng. dengan tertawa. Sudahlah, kekuatanmu sudah pulih, maka lekas saja engkau pulang. Bila bertemu Enci Giokun hendaklah sampaikan salamku kepadanya. Kau tak ikut aku ke sana tanya Giokhoan dengan melenggong. Kukira Liok dan Tianto Asyok pasti takkan merecoki kalian lagi setelah. Melihat cincinku itu, maka aku pun tidak perlu lagi ikut ke sana, sahup P.W. Eng. Giokhoan sangat kecewa, pikirnya, mungkin dia tidak ingin bertemu lagi dengan Kok Siau Hong. Ya, baik juga, supaya kedua pihak tidak kikuk. Tapi setelah berpisah entah kelak akan berjumpa lagi tidak dengan dia. Kedua orang itu lantas keluar dari hutan, baru akan mengucapkan selamat berpisah, tiba-tiba seorang penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Kiranya bukan lain dari Tianto Asyokhoan, menjawab dengan tergagap, perintah Sio Chia sudah tentu kuturut, cuma, cuma apa P.W. Eng menegas. Tianit Goan melirik sekejap kepada Hai Giokhoan tanpa bicara lagi. Seketika Hai Giokhoan paham apa maksudnya, ia tahu budak tua itu tidak mau bicara lantaran ada orang ketiga di situ. Maka ia lantas berkata, Han Sio Chia, pinjam kantong airmu, akan kuisi dengan air, padahal kantong air P.W. Eng itu masih ada isinya, dengan sendirinya si Nona tahu maksud tujuannya, segera ia menyerahkan kantong air yang diminta. Sesudah Hai Giokhoan pergi barulah Tianit Goan berkata dengan suara perlahan, Sio Chia, bilakah kau meloloskan diri? Ketika dipek Hoa Kok apakah engkau bertemu dengan Kohya, Chuan Mantu, maksudnya Kok Sio Hong? Wajah P.W. Eng menjadi merah, jawabnya, dia adalah dia dan aku tetap aku, selanjutnya aku dan dia tiada sangkut paut apa-apa lagi. Kok Sio Hong akan menjadi Kohya, dari keluarga mana aku tidak peduli, yang pasti kalian sembarangan memanggil orang sebagai Kohya. Tianit Goan menggeleng kepala dan berkata dengan gegetun, A.I., mengapa urusan berpanjang sampai begini rupa dalam hati? Ia pun yakin bahwa kabar tentang Kok Sio Hong telah mencintai gadis lain tampaknya memang benar. Karena itu ia pun mengiakan pesan P.W. Eng tadi, lalu bertanya pula, dan sebenarnya Sio Chia sudah bertemu dengan Kok Sio Hong belum. Sekarang baru P.W. Eng menjawab pertanyaannya tadi, aku bukan meloloskan diri, tapi Hai Giyokun telah menyembuhkan penyakitku, aku sendiri yang meninggalkan rumahnya. Setiba di Pek Hoa Kok aku cuma bertemu kakak Giyokun dan tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa lagi. Sesudah kami kepung Pek Hoa Kok, tutur Tianit Goan, dengan cepat kami mendapat kabar yang pasti bahwa Kok Sio Hong sudah lama berada di situ, malahan kabarnya akan menikah dengan Hai Giyokun. Pantas dia tidak berani menemui engkau sesudah Sio Chia berada di Pek Hoa Kok, tapi tampaknya Sio Chia sendiri sudah tahu urusan ini. Ya, aku sudah tahu semuanya, kata P.W. Eng dengan hambar. Urusan dengan Kok Sio Hong sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Aku hanya ingin tanya, kau menurut pesanku dan membubarkan kepungan kepada Pek Hoa Kok tidak? Sudah tentu hamba tunduk kepada perintah Sio Chia, sahut Tianit Goan dengan gelagapan. Cuma, cuma urusannya jadinya tidak begitu sederhana. Apa yang terjadi di sana, lekas ceritakan, pinta P.W. Eng dengan cemas. Ya, memang hamba berdua terlalu ceroboh, kami mengira Sio Chia diculik oleh Hai Giyokun, terpaksa atas nama majikan kami mengundang banyak bala bantuan ke Pek Hoa Kok untuk menolong Sio Chia. Hai Giyokun tampil ke muka dan mengatakan engkau sudah meninggalkan rumahnya, tapi dengan sendirinya kami tidak dapat percaya. Dan sesudah kalian melihat cincinku tentunya dapat percaya bukan ya, namun ketika cincin Sio Chia tiba, keadaan sudah telanjur runyam. Umpama sekarang hendak menarik mundur pengepungan rasanya rada. Sulit. Apakah kalian telah menyerbu masuk Pek Hoa Kok dan melukai Hai Giyokun dan Kok Sio Hong? Bukan begitu jadinya. Kami telah menyerang tapi pertahanan Pek Hoa Kok cukup kuat sehingga sampai semalam ketika hamba meninggalkan sana belum dapat membobol pertahanan mereka. Namun dari beberapa kali serangan itu kedua pihak telah jatuh korban cukup banyak. Bocah Shiko itu pun terang-terangan tampil ke muka membantu keluarga Hai. Bocah ini paling liai, beberapa orang kita justru terluka oleh pedangnya. Adakah yang gugur? Tanya PWN terkejut. Beberapa orang terluka parah, untung tiada yang gugur, sahutianit Goan. Sungguh tidak nyana urusan menjadi kacau begini, syukurlah kalau tidak jatuh korban jiwa, kata PWN dengan menghela nafas. Sebenarnya kedua pihak boleh sama-sama mengalah mengingat kedua pihak sama-sama ada yang terluka. Tapi orang sana yang terluka adalah kaum centing, sebaliknya pihak kita yang terluka adalah jago silat yang sudah punya nama, ujar Tianit Goan. Jadi mereka tidak terima tanya PWN. Ya, orang Kengow pada umumnya lebih mengutamakan nama daripada jiwa. Kali ini yang memimpin pengepungan terhadap Pek Hoa Kok adalah Ting Kian dan Koan Bun Ngo, adik Ting Kian, yaitu Ting Ji yang termasuk orang yang dilukai oleh Kok Xiao Hong. Sebab itulah mereka sangat benci kepada Kok Xiao Hong, kita menjadi tidak dapat melerainya lagi. Diam-diam PWN berpikir, jika keadaan sudah berpanjang-panjang begitu, andai kata dia kesana juga orang-orang Kengow itu belum tentu mau tunduk kepadanya, kecuali kalau ayahnya datang sendiri. Pihak keluarga Hai juga beberapa kali minta berunding, tapi sukar dicapai kata sepakat lantaran Kok Xiao Hong sambung Tianit Goan. Mereka ingin mengapakan Kok Xiao Hong tanya PWN. Semula kita hanya menuntut keluarga Hai mengembalikan Xiao Chia, sudah tentu mereka tidak sanggup. Kemudian kami mendapat kabar tentang hubungan Kok Xiao Hong dengan Hai Jiokun, kami mengira Xiao Chia sudah dicelakai oleh mereka. Sebab itulah kawan-kawan kita lebih-lebih tidak terima. Untung hamba dan Liu Kang masih dapat memberi penerangan kepada mereka dari segi untung ruginya bila mereka tetap ngotot. Akhirnya Liu Kang mengusulkan untuk berdamai dengan keluarga Hai dengan syarat pihak sana harus mengirim Kok Xiao Hong ke Lok Yang untuk minta maaf sendiri kepada ayahmu, bahkan dia diwajibkan mencari Xiao Chia serta melangsungkan pernikahan, habis itu barulah dia dapat diampuni. Kalian benar-benar terlalu banyak urusan, ujar PWN dengan mengerut kening. Mana Kok Xiao Hong mau terima? Memangnya, sebab itulah pengepungan terhadap Pek Hoa Kok juga tak dapat ditarik mundur, kata Tianit Goan. Kalau aku rela membatalkan pertunanganku dengan diakan urusan menjadi beres ujar PWN. Menurut pendapat hamba, sedikitnya Kok Xiao Hong masih diharuskan minta maaf kepada kita, sahut Tianit Goan. Semalam kita menerima cincin Xiao Chia, Liu Kang sudah telanjur pergi mengundang Kim Tu Lui Biao. Kim Tu Lui Biao juga diundang? Wah, urusan bisa semakin runyam, kata PWN terkejut. Maklumlah, Kim Tu Lui Biao, si Golok Emas, adalah salah seorang pemimpin dunia persilatan di daerah Kang Lem dan juga sahabat karipayah PWN. Si O Chia, tiba-tiba Tianit Goan bertanya dengan suara tertahan, sebenarnya engkau. Katakan saja, tidak perlu tergagap-gagap begitu, kata si Nona. Apakah Si O Chia dan, dan Hai Xiaoya ini? Tanda petik. Baru sekarang PWN menyadari bahwa Tianit Goan menyaksikan hubungannya dengan Hai Goan Hoan. Maka dengan sungguh-sungguh ia menjawab, adik perempuannya menyembuhkan penyakitku, kan pantas jika aku membalas kebaikannya? Memangnya kau berpikir kemana? Lantas bagaimana diri Shochia bila pengepungan kita bubarkan dan bagaimana terhadap loyatannya? Rit Goan pula. Sudah tentu kita terus pulang dan aku yang akan bertanggung jawab terhadap ayah, kata PWN. Ya, apa boleh buat, ujar Tianit Goan. Tapi pengepungan di sana entah dapat dibubarkan atau tidak. Liu Hong sudah pergi beberapa hari, mungkin hari ini Kim Tzu Lui Biao akan datang. Wataknya biasanya sangat kaku, apa yang dia anggap tidak pantas sukar untuk dikesampingkan begitu saja. Shochia suka memaafkan kok Xiao Hong, bisa jadi Lui Biao tidak mau memaafkan dia. Baiklah aku ikut kau ke Pek Hoa Kok, biar aku sendiri yang memberi penjelasan padanya, kata PWN. Sampai di sini, tiba-tiba terdengar orang berdehem, kiranya Hai Giyokoan telah kembali dari mengisi air. Dia sengaja berdehem agar kedatangannya diketahui. Segera PWN memanggilnya, lekas kemari, kita segera berangkat ke tempatmu. Bagus seru Giyokoan dengan girang. Tian Toa Siok, kudamu ini harap pinjamkan Hai Kong Chu, kata PWN. Tian It Goan mengiakan dan menuntun kudanya ke hadapan Giyokoan. Tidak perlulah, aku sudah kuat berjalan, ujar Giyokoan. Kau baru sembuh, lebih baik naik kuda saja, kata si Nona. Diam-diam It Goan membatin, Shochia begini baik padanya, tapi tidak mau mengaku suka padanya. Ai, urusan makin lama makin ruwet tampaknya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda, dua penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat. Di belakang mengikut pula dua ekor kuda tanpa muatan. Kedua pendatang ini yang satu kakek-kakek Ubanan dan seorang lagi darah remaja. Kiranya Chiu-Tiong gak bersama cucu perempuannya, Chiu-Hong. Bagaimana kalian dapat meloloskan diri seru Giyokoan terkejut dan girang? Maklumlah, Pek Hoa Kok terkepung dengan rapat, Giyokoan sendiri yang berkepandaian tinggi dan menerjang keluar di waktu malam toh juga terluka, apalagi kakek bercucu si Chiu ini. Makanya Giyokoan heran melihat mereka dapat lolos dengan selamat. Mereka sengaja melepaskan kami, sahut Chiu-Tiong gak. Sebaliknya Chiu-Hong lantas berseru, Wah, celaka, Piyoko. Mereka mau melepaskan kalian kan berarti mereka bersedia berdamai. Tapi kenapa kau bilang celaka, Siu-Hong? Chiu-Hong memandang PWN sekejap, lalu menjawab, Mereka hendak mengiring kok Xiaoya ke Lok Yang, Piyo-Ci menjadi bingung dan suruh kami mencari engkau. Apa? Siu-Hong tertangkap oleh mereka tanya Giyokoan dengan khawatir. Tidak, kok Xiaoya sendiri yang terima syarat mereka, tapi kemudian gagal lagi, tutur Chiu-Tiong gak. Bagaimana duduknya perkara? Coba ceritakan yang jelas, kata Giyokoan. Semalam pihak kita terluka tiga orang lagi, dilukai oleh senjata rahasia berbisa adik perempuan Ting Kian yang bernama Ting Tiaulan, untuk menyembuhkannya diperlukan obat penawar dari mereka. Pagi tadi kabarnya Louis Biao sudah tiba di pihak mereka dan memberi batas waktu kepada kita untuk menyerahkan tawanan, kalau tidak, segera mereka akan menggempur dengan kekerasan. Kok Xiaoya bilang urusan ini timbul dari dia, maka dia tidak ingin orang lain ikut menjadi korban, maka dia sendirian lantas mengadakan perundingan dengan Louis Biao dan mau terima syarat pihak lawan untuk ikut datang ke Lok Yang dan minta maaf kepada Hang Lo Yacu, tapi dengan syarat timbul balik agar mereka memberi obat penawar. Ting Kian menyatakan setuju, maka sekarang kawan kita yang terluka juga sudah sembuh. Diam-diam PWN berpikir, urusan tentu akan tambah runyam, buat apa kok Xiaohang pergi ke rumahnya? Memangnya dia rela meninggalkan Hai Gio Kun? Ia tidak tahu bahwa Ciu Tiong gak sengaja menutupi sesuatu hal dan tidak diceritakan, yaitu kok Xiaohang telah bersumpah kepada Hai Gio Kun bahwa mati pun dia tidak mau menjadi menantu keluarga Han. Jadi, kepergiannya ke Lok Yang selain untuk minta maaf kepada Han Taiwi, sekaligus ia pun hendak membatalkan pertunangannya dengan PWN, bagaimana akibatnya jika Han Taiwi marah sudah tak dipedulikan lagi? Dan kenapa urusan menjadi gagal lagi tanya Gio Khoan? Sebab kok Xiaohang hanya mau berangkat ke Lok Yang sendiri, tapi Lui Biao dan Ting Kian hendak melucuti senjatanya dan menggiring dia ke sana sebagai tawanan, sudah tentu kok Xiaohang tidak dapat terima penghinaan demikian. Sebab itulah perundingan menjadi batal. Kini kok Xiaohang sudah berjanji dengan Lui Biao untuk mengadakan pertandingan pada lohor nanti, bila kok Xiaohang kalah, maka dia akan tunduk pada apa yang diperlakukan oleh pihak lawan, sebaliknya kalau Lui Biao kalah, mereka berjanji akan membubarkan kepungan dan seterusnya takkan ikut campur urusan keluarga Hai dan Kok lagi. Dalam hati PW yang memuji akan semangat jantan kok Xiaohang itu, Lui Biao juga sangat angkuh tampaknya. Pertarungan dua hari mau tentu ada satu yang akan cedera. Padahal waktu sudah mendesak, satu-dua jam lagi sudah lohor. Tiba-tiba Xiaohang mendekati PW dan memegang rat-rat kedua tangan si Nona dan memohon, Han Xiaochia, tolonglah Piao Ciku. Betapapun kesalahan Piao Ciku juga beliau telah menyembuhkan penyakitmu. Piao Ciku tidak minta tolong padamu, akulah yang minta bantuanmu bagi Piao Ciku. Aku memang hendak kesana bersama Piawkomu, sahup PW yang tersenyum. Aku harus berterima kasih padamu karena kuda yang kau bawa kemari ini. Nah, bolehlah kita berangkat sekarang juga. Begitulah mereka berlima lantas berangkat ke Pekhoa Kok. Jalanan pegunungan sesudah dekat dengan Pekhoa Kok rada curam dan sempit. Ciu Hong ketinggalan di belakang, maka PW yang sengaja melambatkan kudanya dan berjajar dengan Nona Cilik itu, kemudian ia bertanya, Xiaohang, dari mana kau mengetahui aku berada di sini bersama Piao Kumu? Kok An Bun Ngau yang memberi tahu kakek, sahup Ciu Hong? Dia memang kenalan lama kakek. Dan apakah Piao Cimu juga tahu? Tanya pula PW Eng. Sudah ku beritahu dan sudah tentu Piao Cie sangat mengharapkan kedatanganmu. Sedangkan Kok Kong Cu tidak tahu apa-apa, sebab waktu itu dia sedang berunding dengan Louis Biao. Pengak bicara, tiba-tiba dari samping jalan muncul dua penunggang kuda yang dilarikan dengan cepat. Karena jalan pegunungan yang sempit dan banyak batu cadas menegak di kanan-kiri, maka sebelumnya kedua pihak sama-sama tidak tahu. Ketika mengetahui akan bertuburkan, sekonyong-konyong laki-laki penunggang kuda yang berada di depan itu lantas mengayun cambuknya ke arah PW Eng. PW Eng terkejut, untuk melolos pedang sudah terlambat, terpaksa ia melontarkan pukulan. Tapi begitu pukulannya berjalan barulah PW Eng tahu dirinya telah salah sangka. Kiranya cambuk laki-laki itu bukan menyabet kepadanya, tapi bermalcisut menahan lari kudanya yang amat cepat itu. Ujung cambuk orang telah melilit gelalang besi yang berada di gigitan mulut kuda, karena itu kuda yang sedang lari kencang itu seketika terhenti. Namun pukulan PW Eng tadi sudah telanjur dilontarkan. Sudah tentu pukulan keras seorang nona jelita tidak terduga-duga oleh orang itu. Karena getaran tenaga pukulan PW Eng, kontan orang itu terlempar ke atas dari punggung kudanya. Keruan PW Eng terkejut dan mencela diri sendiri yang terlalu ceroboh, orang bermaksud baik menghindari tubrukan, tapi dirinya malah menyerangnya. Hendak menolong juga sudah kasib. Syukurlah pada saat itu laki-laki penunggang kuda yang lain juga menyabet ke depan, tar, tahu-tahu orang yang terlempar ke atas tadi kena terlilit oleh cambuknya yang panjang. Sekali cambuk itu disendal dan diayun lagi ke depan, kawannya yang terapung di udara itu sempat herjumpalitan satu kali untuk kemudian jatuh kembali tepat di atas kudanya sendiri. Habis itu dengan cepat sekali kedua penunggang kuda itu terus melampui rombongan PW Eng ke depan. Dari jauh terdengar laki-laki yang mencelat ke udara tadi menyatakan rasa herannya kepada seng kawan tentang kepandayan PW Eng yang hebat itu. Dari suaranya yang lantang itu taulah PW Eng bahwa orang tidak cedera apa-apa, maka legalah hatinya. Ciu loyacu, engkau adalah orang kang ou kawakan, apakah kau tahu orang macam apakah kedua laki-laki tadi tanya PW Eng? Ciu tiong gak mengheleng, jawabnya, aku tidak kenal, juga dari gerak tangan mereka tadi sukar diduga siapakah mereka itu. Sementara itu kedua penunggang kuda tadi sudah menghilang di depan sana, rombongan PW Eng lantas melanjutkan perjalanan ke Pek Hoa Kok. Sesudah melintasi jalan pegunungan itu, di depan sana adalah tanah datar. Tidak sampai satu jam, dari jauh Pek Hoa Kok sudah kelihatan. Tertampak, di suatu tanah lapang penuh berkerumun orang. Sesudah dekat bahkan terdengar suara nyaring benturan senjata. Wah, apakah pertarungan mereka sudah dimulai kata PW Eng kuatir. Dalam pada itu terdengarlah suara sorak-sorai yang ramai, ada yang bersorak memuji ilmu pedang, ada pula yang gegetun bacokan golok yang meleset. Maka tidak kelihatan orang yang bertarung di tengah kalangan, tapi dari suara sorak-sorai orang-orang itu dapatlah PW Eng menduga siapa yang sedang bertanding itu. Dengan perasaan tak tenteram cepat PW Eng melarikan kudanya ke sana, sesudah berada di tempat orang banyak, memang tidak salah, orang yang sedang bertempur itu memang betul kok Xiaohang dan Louis Biao adanya. Saking asyiknya orang-orang yang berkerumun itu menyaksikan pertarungan seru sehingga kedatangan rombongan Hai Giyokoan dan PW Eng itu tidak mendapat perhatian mereka. Waktu PW Eng mengikuti keadaan di tengah kalangan, dilihatnya pedang kok Xiaohang berputar dengan amat lincah dengan aneka perubahan yang sukar diduga. Sebaliknya Kim Tu Louis Biao bersikap sangat tenang, setiap serangan lawan selalu dapat dipatahkan, golok emas yang berputar itu menimbulkan sinar mengkilap dan neru angin. Di tengah pancaran sinar emas yang menyilaukan itu, pedang kok Xiaohang laksana ular saja menyusup kian kemari, tampaknya sinar pedangnya akan tenggelam di dalam lapisan sinar emas itu, tapi kok Xiaohang tetap menghadapi dengan tabah. Diam-diam PW Eng merasa gelisah, pertarungan sengit begini kalau diteruskan akhirnya salah seorang pasti akan cedera, ia menjadi bingung cara bagaimana melerainya. Suara sorak-sorai masih terus gegap gempit atak henti-hentinya. Sebagai seorang anak perempuan sudah tentu PW Eng tidak pantas berteriak-teriak menyerukan gencatan senjata pada kedua orang itu. Sedangkan orang yang berkerumun itu sedemikian banyak hingga sukar baginya untuk mendesak masuk ke tengah kalangan. Syukur tiangit Goan lantas menemukan Liu Hang, kedua orang itu segera berseru agar orang-orang memberi jalan kepada Xiaohia mereka. Serentak suasana menjadi gempar dan perhatian semua orang teralih kepada diri Han PW Eng, mereka ingin tahu kera bagaimana calon pengantin ini akan menyelesaikan persoalan ini, maka suara sorak-sorai tadi lantas. Berhenti, suasana berubah menjadi sunyi. Orang-orang itu pun menyingkir memberi jalan kepada rombongan PW Eng. Tapi di tengah kalangan Liu Biao dan Kok Xiaohang masih terus bertarung dengan sengitnya, terhadap apa yang terjadi di sekitarnya seakan-akan tak dipedulikan lagi. Ketika Han PW Eng mendesak maju sampai di depan, dilihatnya Kok Xiaohang sedang melancarkan suatu tusukan maut kepada lawan. Sekonyong-konyong Liu Biao membentak, bagus berbareng tubuhnya berputar, goloknya terus membacok dari samping, terang, pedang Kok Xiaohang terguncang pergi. Menyusul goloknya membacok pula untuk kedua dan ketiga kalinya. Melihat keadaan berbahaya, tanpa pikir lagi PW Eng lantas berseru, Liu Siok Siok, aku tidak kurang suatu apa, harap kalian jangan berkelahi lagi. Liu Biao adalah sahabat baik Han Taiwi dan sering berkunjung ke rumahnya, maka PW Eng cukup mengenalnya. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba kedua orang yang sedang serang menyerang tadi sama-sama melompat mundur. Dengan golok terhunus Liu Biao berkata kepada PW Eng, Jangan khawatir, titli, keponakan perempuan, aku akan membereskan urusan ini bagimu. Habis itu dengan mendelik ia berkata terhadap lawannya, Kok Xiaohang, apa abamu sekarang? Pendirianku sudah kukatakan padamu, apalagi yang hendak kau minta dari ku jawab Xiaohang. Nyata dia tetap pada pendiriannya, yaitu bila pertandingan ini berakhir dengan kekalahannya, maka dia akan menyerahkan diri untuk digiring ke Lok Yang. Sebaliknya kalau dia menang, maka Liu Biao dan kawan-kawannya tidak boleh lagi ikut campur urusannya. Terhadap kedatangan Hon PW Eng hakikatnya dia tidak ambil pusing. Biar sudah tua, watak Liu Biao ternyata masih keras, seperti jahe, makin tua makin pedas. Maka ia menjadi gusar mendengar jawaban Kok Xiaohang itu. Tapi mengingat Hon PW Eng sudah datang, betapapun ia harus memikirkan kepentingan putri Hon Taiwi itu. Terpaksa ia berkata dengan menahan gusar, Kok Xiaohang, ada dua jalan boleh kau pilih, hendaklah kau pertimbangkan lagi masak-masak. Pertama, kau harus menikah dengan nona Hon di sini juga, biar aku yang menjadi wali kalian. Lui Siok Siok, seru Hon PW Eng dengan muka merah, kedatanganku bukan, bukan. Sebelum ucapannya yang tergagap itu selesai, terdengar Kok Xiaohang sudah menjawab seruan Lui Biao, tidak bisa, betapapun tidak bisa. Keruan Lui Biao tambah murka karena menyangka Kok Xiaohang sengaja mengingkari ikatan pertunangan putri kawan karibnya itu, segera ia membentak pula, baik, jalan pertama kau tolak, maka boleh kau pilih jalan kedua saja, aku dan nona Hon akan mengantar kau ke lok yang untuk menemui ayahnya. Setiba di rumah Hon To Ako, segera aku tidak ikut campur lagi urusan kalian. Buat apa kau menyeret Hon Siok Siah dalam persoalan kita ini? Ini jawab Kok Xiaohang dengan dingin. Kita teruskan saja persetujuan semula, asal kau menang, boleh terserah padamu untuk terbuat apapun terhadap diriku. Nah, tidak perlu lagi omong kosong. Dengan gusar Lui Biao membentak, kurang ajar, memangnya kau kira aku dijeri kepadamu. Lihat gelok berbareng ia terus membacok. Pertempuran segera dimulai lagi dan berlangsung lebih seru daripada tadi. Bicara keuletan jelas Lui Biao lebih kuat, tapi dalam hal kebagusan tipu serangan tampaknya ilmu pedang Kok Xiaohang terlebih hebat. Begitulah yang satu menyerang dengan jurus-jurus yang dasyat dan yang lain bertahan dan balas menyerang dengan lincah dan cepat. Keduanya benar-benar ketemu tandingan dan sukar dilerai. Diam-diam PWeng mengeluh karena tidak berhasil memisahkan mereka. Dia datang dengan rasa kikuk, kini usahanya melerai tidak berhasil, tentu saja ia pun merasa malu. Seketika ia menjadi bingung entah apa yang harus diperbuatnya. Sedang ia merasa cemas, tiba-tiba tangannya terasa diremas orang. Kiranya Hai Giyokoan telah menggenggam tangan si Nona. Ketika kedua pihak sama-sama merasakan hal itu, wajah keduanya menjadi merah jengah. Pertarungan dua hari mau pasti ada satu yang luka, bagaimana baiknya ini PWeng mengada-ada sambil menarik kembali tangannya untuk menutupi rasa kikuknya. Kita tunggu saja, begitu ada kesempatan baik segera kita maju berbareng untuk melerai mereka, ujar Giyokoan dengan suara perlahan. Sebagai seorang jago tua, meski dalam pertempuran sengit, namun Pancaindra Louis Biao masih tetap bekerja dengan tajam. Segala apa yang terjadi di sekitarnya selalu dalam kontrol metel, telinganya. Saat itu He Giyokoan dan Hon PWEeng telah berada pada baris paling depan di antara para penonton itu, gerak-gerik mereka berdua dapat ditangkap semua oleh pandangan Louis Biao. Karena itu Louis Biao menduga putri Hon Taiwi itu tampaknya memang menyukai pemuda si Hlai. Semalam ia sudah mendengar cerita ke Anbun Ngo tentang hubungan PWeng dengan Giyokoan yang kelihatan mesra itu, tapi Liao Biao sendiri cuma setengah percaya saja sebab dia cukup kenal ajaran keluarga Hon yang keras, ia yakin PWeng pasti bukan seorang nona berandalan. Tapi sekarang melihat gerak-gerik kedua muda-mudi itu, mau tak mau ia percaya beberapa bagian terhadap apa yang diceritakan Koan Bun Ngo. Tapi lantas terpikir oleh Louis Biao, jikalau muda-mudi itu sudah suka sama suka, buat apa aku ikut campur urusan pribadi mereka? Namun Hon Taiwi yang suka menjaga pamer itu masakah mau membiarkan putrinya berbuat semaunya sendiri? Pertarungan di antara jago silat mana boleh meleng? Pada saat Louis Biao meragukan diri Hon PWeng itulah hampir saja ia termakan pedang Kok Siau Hong, Louis Biao menjadi murka pula, segera ia balas menyerang dengan goloknya. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dan bayangan golok, tiba-tiba Louis Biao membentak, menyerah atau tidak? Biar kupatahkan lenganmu ini berbareng goloknya terus menyambar dari atas ke bawah, tubuh Kok Siau Hong sudah terkurung di bawah sinar goloknya. Hai Giok Hoan dan Hon PWeng terkejut, berbareng mereka terus melompat maju. Akan tetapi ada dua orang lagi yang terlebih cepat daripada mereka, kedua orang ini sama-sama menggunakan senjata ruyung baja, pada saat beradunya golok dan pedang di tengah kalangan yang menentukan mati dan hidup itu, mendadak kedua orang tahu-tahu sudah menghadang di tengah. Louis Biao berhenti dulu seru yang satu dan yang lain juga berteriak, Kok Siau Hiap, sudah saja pertarungan ini. Menyusul terdengarlah suara terang-terang dua kali, laki-laki yang sebelah kiri menangkis golok Louis Biao, sedang laki-laki sebelah kanan juga menangkis pedang Kok Siau Hong. Dalam hati Louis Biao dan Siau Hong sama-sama merasa bersyukur akan kedatangan juru pemisah itu, serangan mereka tadi sama-sama. Menggunakan tipu serangan yang mematikan, kalau tidak ditangkis oleh kedua lelaki itu, maka golok Louis Biao itu pasti akan menabas kutung lengan Kok Siau Hong, sebaliknya tubuh Louis Biao mungkin juga akan berlubang oleh tusukan pedang Siau Hong. Perubahan yang datangnya mendadak ini seketika membuat seluruh kalangan menjadi gempar. Ada beberapa orang yang kenal kedua lelaki itu segera berteriak, Hi, kiranya Toa Tau Leng dari Kim Keh Leng juga datang kes ini? Pwe Eng juga terkejut dan bergirang. Kiranya kedua juru damai ini tak lain tak bukan daripada kedua orang penunggang kuda yang hampir bertuburkan dengan dia di tengah jalan tadi. Melihat kedua lelaki itu, segera Louis Biao melompat mundur dan menyimpan kembali goloknya sambil memberi salam hormat. NIO Siko dan Toh Patko, angin apakah yang membawa kalian kes ini? Ada petunjuk apakah kiranya? Orang yang dipanggil sebagai NIO Siko itu menjawab dengan tertawa, Louis Toako, mengapa hari ini timbul penuh hasrat untuk bertanding silap dengan Kok Siau Hiap? Kabarnya Kok Siau Hiap ini adalah bakal menantu Hon Taiwi, sedangkan hubungan Louis Toako dengan Hon Tuakan cukup akrab. Justru karena urusan anak keluarga Han, nonahon cantik molek dan serba pintar, dalam hal apa yang tidak setimpal mendapatkan jodoh ini. Tapi dia, dia sengaja mengingkari perjodohan ini, maka aku harus memela sobat sendiri. Maksud baik kalian ku terima dalam hati saja, tapi pertandingan ini harus ditentukan kalah dan menang, aku harus mengiring di Akelok Yang, demikian Louis Biao bicara secara belak-belakan. Keruan Kok Siau Hang dan Hon PW Eng sama-sama kikuk. Syukur PW Eng adalah gadis yang tabah, kalau tidak, mungkin dia sudah menangis. Namun begitu toh air matut juga sudah berlinang di kelopak matanya. Hai Giok Hoan juga serba susah, sedapat mungkin dia mengaling-alingi PW Eng agar si Nona tidak mendapat perhatian orang-orang lain. Maka orang yang dipanggil N.I.O. Siko tadi lantas berkata, urusan rumah tangga Han Taiwi biarlah dia kepala pusing sendiri, Louis Toh Ako tidak perlu ikut khawatir. Malahan Louis Toh Ako sendiri juga tiada waktu lagi buat pergi ke Lok Yang. Ada apa tanya Louis Biao tercengang? Sesungguhnya kedatangan kami ini bukan untuk mendamaikan persoalan kalian ini, tapi kami datang atas perintah Beng Cu untuk mengundang engkau ke sana. Inilah Lok Lim Chi, panah perserikatan kaum Lok Lim, kata N.I.O. Siko sambil menyodorkan sebatang panah kemala warna hijau. Kiranya kedua orang ini adalah Toh Atoh Bak atau hulu balang bawahan Hong Lei Moli, itu Lok Lim Beng Cu, ketua serikat Lok Lim, di daerah utara. Yang dipanggil sebagai N.I.O. Siko itu lengkapnya bernama N.I.O. Kong, kawannya itu bernama Toh Ho. Di waktu mudanya Louis Biao juga pernah berkecimpung di dunia Lok Lim, maka sudah lama kenal baik kedua orang itu. Yang Chi U terletak di lembah Tiangkeng sebelah utara, tepat di antara sungai Tiangkeng bertemu dengan kanal terpanjang Un Ho, suatu kota penting yang menghubungkan selatan dan utara. Kota Kwa Chi U terletak di seberang sungai dan dalam sejarah terkenal sebagai tempat Han Seti Ong menghancurkan pasukan Kim beberapa puluh tahun berselang. Kini Yang Chi U sudah jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Kim, jadi sudah termasuk kota pendudukan. Bahwasannya Lok Lim Chi dari Hang Lei Moli disebarkan sampai ke Yang Chi U, hal ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Maka dengan hormat Louis Biao lantas terima panah perintah Seng Beng Cu dan berkata, entah ada perintah apa dari Liu Beng Cu, nama asli Hang Lei Moli. Maka N.I.O. Kong lantas menjawab, Liu Beng Cu mengundang Louis Toh Ako ke Kim Kehnia untuk merundingkan urusan penting, begitu pula Ting Toh Ako dan lain-lain juga sekalian diundang ke sana. Kebetulan sekali bahwa kalian berada semua di sini, kami menjadi tidak perlu buang tenaga lagi. Mendengar undangan Bu Lim Beng Cu, para kesatria yang hadir di situ lantas berkerumun maju dan bertanya ada urusan penting atau kejadian genting apa? Pasukan besar pihak Mongol sudah mulai menyerbu daerah Tionggoan kita, untuk inilah Liu Beng Cu mengundang kalian diajak berunding kerajaan bagaimana menghadapi musuh, Tutur N.I.O. Kong. Kekuatan Mongol sangat hebat, melihat gelagatnya orang Kim pasti kalah. Bangsa Han kita harus ambil tindakan apa, persoalan ini tidak sederhana. Menurut pendapat Liu Beng Cu, kita harus berbangkit mengikuti suasana dan sekaligus merebut. Kembali tanah air yang terjajah. Di samping melawan penyerbuan tartar Mongol, berbareng kita menggulingkan kekuasaan orang Kim. Aku reserentak semua orang berteriak. Kita tidak suli berulang-ulang menjadi bangsa yang terjajah lagi. Akan tetapi kita tidak boleh bertindak serampangan, segala sesuatu harus dipertimbangkan secara masak, kata N.I.O. Kong. Melihat gelagatnya, agaknya tujuan pasukan Mongol hendak menuju ke selatan dulu untuk kemudian membelok ke utara dan menyerang Tai Toh, ibu kota Kim. Kita sudah mengirim orang menghubungi Han Taiwi, bisa jadi saat ini lok yang sudah dilanda api peperangan. Sebab itulah maksud Louis Toh Ako hendak ke lok yang kukira tidak perlu diteruskan. Menghadapi penyerbuan musuh, sudah tentu urusan pribadi dikesampingkan, dengan sendirinya aku tunduk kepada perintah Beng Cu, kata Louis Biao. Selagi mereka sibuk bicara, tiba-tiba seorang penunggang kuda membedal ke sana dengan cepat, kiranya penunggang kuda itu adalah Kok Xiao Hong. N.I.O. Kong tercengang, cepat ia berseru, hendak kemana Kok Xiao Hiap? Dari jauh Kok Xiao Hong menjawab, seorang laki-laki harus bisa pegang janji. Aku sudah berjanji dengan Louis Lociampu untuk pergi ke Lok Yang meski sekarang pertandingan belum berakhir dengan menentukan, tapi aku tetap akan ke sana dan tidak perlu lagi digiring oleh Louis Lociampu. Dengan mengjeleng kepala N.I.O. Kong berkata, Kok Xiao Hiap ini juga rada angkuh? Suasana begini masakah masih berangkat ke Lok Yang? Sebenarnya aku ingin bicara dengan dia, terpaksa sekarang harus dibatalkan. Kemudian Louis Biao mendekati PW Eng dan berkata, Tidli, sungguh tidak terduga bahwa urusanmu ini akan berakhir sampai di sini. Namun engkau adalah kesatria muda yang bijaksana, urusan pribadimu tentu akan dapatkah selesaikan dengan baik. Aku sendiri mendapat perintah dari Beng Cu dan sekarang juga harus berangkat. Maka di sinilah kita berpisah. Dengan rendah hati PW Eng lantas mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba toh lo ikut bicara, kiranya Nona adalah putri Hon Lociampuang, pantas berkepandaian setinggi ini. Liu Beng Cu paling suka kepada wanita pandai, beliau juga pernah mendengar namamu. Sekarang rasanya engkau juga tak dapat lagi ke Lok Yang, apakah kau suka ikut kami ke Kim Kehnia saja? Terima kasih, sahup PW Eng sesudah berpikir sejenak. Aku sendiri pun sangat ingin menemui Liu Beng Cu. Tapi sekarang aku masih ada sedikit urusan, biarlah lain hari saja aku akan berkunjung ke sana. Rupanya ia telah melihat Hai Giyokun keluar dari pintu rumahnya, tampaknya sedang menantikan dia. Meski PW Eng tidak sirik kepada Hai Giyokun yang hendak merebut tunangannya, tapi lantaran harga dirinya tersinggung, betapapun hatinya rada menyesal. Cuma sekarang Hai Giyokun keluar sendiri menyambut kedatangannya, mengingat hubungan persaudaraan di masa lalu dan budi penyembuhan penyakitnya baru-baru ini, mau tak mau ia harus mendekatinya. Sementara itu para orang gagah yang ikut mengepung Pek Hoa Kok tadi sudah pergi semua. Terakhir Nye Okong, Tohok dan Lui Biao juga mohon diri kepada Hang PW Eng. Kemudian Tianit Goan dan Liu Kang mendekati PW Eng dan minta maaf atas kecerobohan mereka sehingga menimbulkan geger ini. Urusan sudah selesai dan tidak perlu disebut lagi, ujar PW Eng. Tampaknya kalian ingin bicara apa-apa lagi? Mohon tanya, Siu Chia hendak pergi kemana kata Liu Kang? Maklumlah mereka diperintahkan ayah PW Eng agar mengantar si Nona ke Yang Chiu untuk menikah, sekarang terjadi keonaran hingga batalnya pernikahan, semuanya di luar dugaan sama sekali. Kalau Seng Siu Chia tinggal di rumah keluarga Hai rasanya kurang cocok, keluarga Kok Terang juga bukan lagi tempatnya berteduh, untuk pulang ke Lok yang jangan-jangan di tengah jalan juga sudah menghadapi api peperangan. Sebab itulah mereka merasa serba susah bagi Seng Siu Chia. Hang PW Eng sudah mempunyai keputusan sendiri, cuma tidak enak dikatakan di depan Hai Giyokoan dan adiknya. Selagi ia hendak mohon diri, sementara Giyokoan telah mendekat dan berkata kepada Liu Kang dan Tianit Goan, Seng Siu Chia kalian adalah tamu kami, biar kecil tempat pek hoa kok kami ini, namun masih tukup luas bagi tempat tinggal Seng Siu Chia kalian. Jika kalian sudi, boleh sekalian tinggal saja di sini. Sudah tentu PW Eng tidak bermaksud tinggal lebih lama di rumah Hai Giyokun, tapi ia pun tidak ingin menjelaskan pendiriannya, katanya, selamanya ayah tidak pandang Tian Toa Shok dan Liu Toa Shok seperti kaum hamba, sesungguhnya kali ini kalian juga sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, selanjutnya aku yang akan menyampaikan persoalan ini kepada ayah. Kukira aku dapat menjaga diriku sendiri, maka kalian pun tidak perlu mengawal diriku lagi. Mengingat suasana sedang kacau, apakah kalian akan tetap pulang ke lokyang atau ke tempat lain boleh terserah kepada pilihan kalian sendiri. Banyak terima kasih atas budi kebaikan Siu Chia, jika demikian biarlah kami mohon diri dan harap Siu Chia menjaga diri baik-baik, kata Liu Kang berdua. Bukan kami tidak mau pulang ke lokyang untuk melayani loya, soalnya suasana sekarang sudah genting, hamba berdua bermaksud pergi ke Jingleong Kang, Ting Xia di sana adalah sobat baik kami, dengan menggabungkan diri di sana sekaligus kami dapat membantu menghadapi tartar Mongol yang pasti akan melalui Jingleong Kang bila menyerbu ke selatan. PWEN sangat senang mendengar penuturan itu, katanya, bagus, jika ayah mengetahui semangat patriot kalian, tentu beliau akan sangat setuju. Baiklah, kalian boleh berangkat saja. Seperginya Liu Kang berdua, dengan tertawa Hai Giyokun lantas berkata kepada PWEN, kedua centing tua itu tampaknya sangat setia padamu, lalu ia menarik tangan PWEN dan diajak pulang ke rumahnya. Timbul perasaan yang sukar dilukiskan dalam hati PWEN setelah masuk kembali ke rumah keluarga Hai. Teringat olehnya waktu pertama kali dia datang ke situ, Hai Giyokun juga menggandeng tangannya, tatkala itu masing-masing sama-sama menaruh syak. PWEN sendiri pun tidak tahu persis apakah Hai Giyokun sebenarnya kawan atau lawan. Tapi sekarang mereka seakan-akan sudah kembali pada persaudaraan mereka di waktu dulu. Namun hanya seakan-akan saja, persaudaraan yang murni di masa lampau ini sekalipun tidak sampai buyar terdampar oleh badai yang baru saja terjadi, tapi sedikitnya toh sudah retak, untuk memulihkannya kembali seperti semula rasanya mahasulit. Begitulah ketika PWEN memasuki pintu rumah, tiba-tiba dilihatnya kereta keledai yang pernah ditumpanginya itu siap dilatak pekarangan, empat ekor keledai penarik kereta sudah siap pula, di balik kerai kereta itu samar-samar kelihatan ada tumpukan buntalan dan bekal lainnya. PWEN heran, pikirnya, apakah mereka hendak pergi ke tempat jauh? Tapi mengapa memakai keretaku? Hai Giyokun tahu PWEN sedang memperhatikan kereta itu, tapi sama sekali ia tidak memberi penjelasan. Mestinya PWEN mau bertanya, tapi juga urung. Sesudah masuk di ruangan tamu, Giyokhoan dan Giyokun menyilakan tamunya berduduk, walaupun mereka melayani sang tamu dengan ramah-tamah, tapi kedua pihak tetap merasa kikup. Kemudian Giyokun membuka suara, Adik Eng, sungguh aku harus minta maaf karena telah membuat susah padamu. Wajah PWEN menjadi merah, jawabnya, urusan yang sudah lalu buat apa disinggung lagi? Engkau telah menyembuhkan penyakitku, untuk ini aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Betapapun kita tetap bersaudara. Ya, semoga kasut diberkumpul bersama ku buat selamanya dan lebih akrab daripada saudara sekandung, kata Giyokun dengan tersenyum. Ada maksud dibalik kata-katanya itu, tanpa terasa wajah PWEN kembali merah pula. Ku hatir orang mengucapkan kata-kata yang lebih tajam lagi, cepat PWEN menanggapi, syukur sekarang bahaya yang mengancam Pek Hoa Kok sudah meredah, maka sudah waktunya bagiku untuk berangkat. Kau akan terus pulang atau kemana lagi? Tanya Giyokun. Serba susah juga bagi PWEN untuk menjawabnya. Sudah tentu ia ingin pulang untuk berkumpul dengan ayahnya, terutama dalam suasana kacau menghadapi serbuan musuh ke kota Lok Yang, apalagi keadaan ayahnya yang setengah lumpuh akibat pukulan Siaw Lo Im Set Ceng Cukiu Bok dahulu, mana dia boleh meninggalkan ayahnya begitu saja? Akan tetapi hatinya juga kesal karena Kok Siaw Hang telah mendahuluinya ke Lok Yang dengan maksud mencari ayahnya untuk membatalkan pertunangannya dengan PWENG. Padahal biarpun Kok Siaw Hang tidak menyatakan batal pertunangan juga PWENG sendiri akan membatalkannya. Hanya saja dia tidak ingin menghadapi sendiri persoalan yang merikuhkan ini. Tapi suka atau tidak suka toh dia harus pulang, mana dia dapat membiarkan ayahnya terkurung di rumah yang setiap saat akan diserbu pasukan Mongol itu. Sudah tentu rasa kesalnya itu tak dapat dikatakan kepada Hai Giyokun. Maka sejenak kemudian barulah ia balas bertanya, tampaknya kalian juga akan berangkat ke tempat jauh dan entah kalian hendak pergi kemana. Dengan tertawa Hai Giyokun menjawab, kami justru hendak pergi ke tempatmu di Lok Yang. Giyokun lantas menyambung, begini soalnya, mestinya kami hendak minta tolong kepada Kok Heng agar membawakan satu guci arah Pek Hoa Chiu kepada ayahmu, tak terduga dia terus berangkat dengan tergesa-gesa tanpa pamit, maka terpaksa kami sendiri yang berangkat ke sana. Dalam pada itu terlihat Chiu Tiongak sedang mengangkat satu guci ke dalam kereta. Kau datang dengan menumpang kereta itu, maka pulangnya kan lebih baik menumpang kereta yang sama ujar Giyokun tertawa. Kiranya Hai Giyokun sangat licin, dia sengaja mengatur agar kakak beradik dapat mengantar pulang PWE ke Lok Yang. Pertama, dia dapat bertemu dengan Kok Xiao Hong. Kedua, sekaligus mengantar arah obat untuk mengambil hati Han Taiwi agar kedua keluarga tidak menjadi bermusuhan. Ketiga, kalau PWE Eng sudah pulang, bila terjadi keributan tentang pembatalan pertunangannya, tentu si Nona akan minta ayahnya jangan marah dan merelakan hal itu. Malahan menurut rencana Giyokun, dalam perjalanan jauh itu ada kesempatan menjalinkan kasih antara PWE Eng dengan kakaknya, yaitu Hai Giyokun. Perhitungan Hai Giyokun itu memang enak, tapi PWE Eng juga bukan Nona bodoh biarpun tidak selicin Giyokun, ia tidak sudi dipermainkan begitu saja. Bukannya diajemu kepada Giyokun, soalnya sesudah mengalami kegagalan pertunangannya itu dia perlu istirahat untuk memulihkan hatinya yang terluka itu, sebelum lukanya sembuh, mana dia sanggup memaksakan diri berada bersama Giyokun dan Giyokun. Maka PWE Eng lantas menjawab, Enci Giyokun, aku ingin pinjam seekor kuda, apa boleh? Kau kan terus pulang bukan tanya Giyokun. Sudah tentu aku mesti pulang, cuma untuk sementara ini aku hendak mampir dulu ke tempat lain, jawab PWE Eng. Giyokun rada kecewa, tapi sebagai nona yang cerdik, dengan segera ia pun dapat merabah pikiran Hon PWE Eng, ia tidak bertanya lagi, tapi dengan tertawa berkata, baiklah, akanku suruh Ciu Ji memilihkan seekor kuda bagimu. Terima kasih Cici, kata PWE Eng. Seekor kuda bertukar dengan sebuah kereta rasanya masih lebih menguntungkan aku, kata Giyokun pula. Cuma kau kan masih perlu sesuatu? PWE Eng tercengang, lalu bertanya, sesuatu apa seperangkat pakaian lelaki, jawab Giyokun dengan tertawa. Kiranya yang dipakai PWE Eng sekarang masih tetap baju baru sebagai calon pengantin ketika berangkat dari rumah. Seketika PWE Eng sadar keadaannya itu, ia pikir memang tidak salah, memang tidak pantas seorang perempuan muda berkelana sendirian dalam suasana kacau seperti sekarang. Tapi dalam waktu singkat kemana mencari seperangkat pakaian yang cocok. Syukurlah Giyokun lantas berkata pula dengan tertawa, aku sudah menyiapkan pakaian bagimu, marilah kau ikut padaku. Lalu Giyokun membawa PWE Eng ke suatu kamar di pondoknya tempoh hari, di atas ranjang tampak tertaruh satu tumpuk pakaian. Ku sediakan tiga setel bagimu agar dapat dibuat ganti dalam perjalanan, boleh kau coba apakah cocok tidak kata Giyokun. Meski PWE Eng rada mendongkol akan kelicinan Giyokun, tapi diam-diam ia pun berterima kasih caranya memikirkan kepentingannya yang serba lengkap itu. Tiga setel pakaian baru ternyata sangat cocok sekali bagi PWE Eng meski tidak diukur sebelumnya. Melihat PWE Eng dalam dandanan sebagai pemuda, dengan tertawa Giyokun berkata, cakap benar. Dengan pakaianmu ini mungkin terjadi ada orang yang hendak merebut mempelai lelaki dan tidak perlu takut orang mau merebut mempelai perempuan. Sementara itu kuda yang diminta PWE Eng sudah siap, dengan pura-pura mengomel atas mulut Giyokun yang usil itu, segera ia mencemplak ke atas kudanya dan memberi salam perpisahan, di saat Seng Surya sudah condong ke barat itulah ia meninggalkan Pek Hoa Kok. Dengan perasaan hampa seperti kehilangan sesuatu, Giyokun memandang jauh ke sana sampai bayangan PWE menghilang dari pandangan mata. Sudah jauh, tidak kelihatan lagi. Tapi jangan khawatir, aku tanggung setiba di lok yang nanti kau pasti akan berjumpa pula dengan dia, kata Giyokun dengan tertawa. Bukankah dia mengatakan akan mampir dulu ke tempat lain, kata Giyokun. Kukira itu cuma alasannya saja, ujar Giyokun. Coba pikir, sekarang api peperangan sudah hampir menjalar ke lok yang, masakah dia tidak ingin lekas pulang mendampingi ayahnya? Giyokun dam saja, ia pikir andai kata berjumpa pula, lalu mawapa. Kalau melihat gelagatnya tadi, jelas nona Hong itu masih merasa sirik terhadap Giyokun, mungkin juga dia belum melupakan kok Siow Hong. Melihat kakaknya termenung-menung, segera Giyokun berkata pula, ku tahu kau masih khawatir. Baiklah, sekarang juga kita berangkat saja. Dengan tertawa Giyokun membalas, ala, aku pun tahu kau sedang memikirkan Siow Hong. Baiklah, kita lekas berangkat ke sana. Karena isi hatinya tepat kena dikata-katai oleh seng kakak, wajah Giyokun menjadi merah. Saat itu PWN dalam perjalanan sendirian juga sedang kusut memikirkan nasib dirinya. Seperti juga Giyokun, ia pun merasa tidak tentera melantaran kok Siow Hong. Bedanya Giyokun ingin lekas berjumpa dengan Siow Hong, sebaliknya PWN ingin menghindarinya. Dia dapat memaafkan Giyokun, tapi tidak dapat memaafkan Siow Hong. Ia anggap peristiwa pembatalan pertunangan ini semuanya adalah gara-gara perbuatan kok Siow Hong. Ia tidak tahu bahwa pada saat gak menyesali kok Siow Hong, pada waktu yang sama itu kok Siow Hong juga sedang menyesali dirinya sendiri dan merasa sedih bagi PWN serta bersimpati kepadanya. Siow Hong dapat membayangkan betapa berduka dan dongkol seorang nona bakal pengantin yang datang dari jauh dengan tujuan hendak melangsungkan pernikahannya, setiba di tempat tujuan ternyata segala sesuatu itu telah buyar bagai impian belaka. Menghadapi peristiwa demikian, kalau perempuan biasa bisa jadi terus ambil putusan pendek dan membunuh diri. Terpikir akan ini, diam-diam ia kagum terhadap jiwa besar Hang PWN. Aku mengingkari dia, tapi dia malah menolong aku dari kerubutan musuh, budi kebaikannya ini sukar bagiku untuk membalasnya. Demikian pikirnya. Namun kok Siow Hong tidak menyesali pilihannya yang tegas itu, sebab pertunangannya dengan PWN adalah berdasarkan keputusan orang tua, mereka berdua hakikatnya belum kenal, jangankan rasa cinta. Kalau dia mulai kenal si Nona adalah terjadi sesudah peristiwa ini. Sebaliknya hubungannya dengan Hai Giyokun sudah mempunyai akar yang kuat, betapapun dia takkan mengingkari janji setianya kepada Giyokun. Hanya tindakannya memang telah membuat susah PWN, untuk membalas kebaikan atau memberi ganti rugi jelas tiada mungkin, jalan satu-satunya hanya minta pengertian dan minta maaf padanya. Tapi harapan ini mungkin juga sangat tipis. Demikian terpikir pula olehnya. Selagi berpikir, tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda, dari belakang ada orang berseru kepadanya, apakah di depan itu adalah kok Siow Hong? Waktu Siow Hong menoleh, dilihatnya penunggang kuda yang datang adalah seorang kakek berusia 60-an, wajahnya kering, tapi belum pernah dikenalnya. Sambil menahan kudanya, Siow Hong menjawab, benar, aku kok Siow Hong adanya. Maaf, rasanya belum pernah kenal locian pual, entah ada urusan apa mencari diriku? Bila tidak keberatan, sudilah bicara sebentar di tepi jalan sana kata si kakek. Siow Hong menerima ajakan itu, mereka melompat turun dari kuda dan menuntunya ke bawah pohon yang rindang di tepi jalan. Lalu Siow Hong mulai bertanya siapa nama kakek itu dan mencarinya untuk urusan apa. Dengan tertawa kakek itu menjawab, aku bernama Y.I.M. Tianengke, dengan ibumu adalah saudara sekandung, jadi kau dan aku adalah keponakan dan paman yang terdekat. Kok Siow Hong tercengang, pikirnya, menurut ibu, orang-orang dari keluarga kakek luar sudah mati semua, dari mana mendadak muncul seorang kuku, paman, adik ibu, seperti dia ini. Terdengar Y.I.M. Tianengke berkata pula, watak ibumu sangat kaku, dahulu kami kakak beradik pernah cecok untuk suatu urusan kecil, dalam gusarnya ibumu terus minggat dari rumah dan tidak pernah pulang untuk selamanya. Mungkin dia tidak pernah bercerita padamu tentang diriku, tapi sedikit percecokan dahulu itu kini sudah diselesaikan. Aku baru saja datang dari rumahmu. Sudah tentu Siow Hong setengah percaya setengah tidak. Ia pikir kakek ini tampaknya bukan pembohong, tapi manusia tak dapat dinilai dari wajahnya, di dunia Kang Hong tidak sedikit kaum penipu licik yang berwajah seperti orang baik-baik. Kalau aku salah mengaku paman padanya, kan bisa dicertai orang? Sayang aku harus menuju ke lok yang sehingga tak dapat pulang untuk minta keterangan kepada ibu. Selagi Siow Hong ragu-ragu, tiba-tiba kakek itu memotong sebatang ranting kayu dan berkata, Jitsyul Kiam Hoat keluargamu sudah kau latih sampai tingkat apa? Coba sambut serangan ini berbareng. Ia terus menyerang, ranting kayu bergerak, ia totok ke muka kok Siow Hong. Keruan Siow Hong terkejut, cepat ia melompat mundur. Tapi segera ranting kayu YIM Tian Gero itu menotok pula ke depan sambil membentak, tidak lekas lolos pedangmu. Meski ranting kayu itu bukan senjata yang kuat, tapi di tangan si kakek berubahlah ranting kayu itu bagai pedang yang liai, tipu serangan yang dia lontarkan itu memang benar jurus mematikan dari Jitsyul Kiam Hoat. Diam-diam Siow Hong mendongkol, untuk menguji orang kan tidak perlu menggunakan serangan maut begitu? Karena pikiran demikian, Siow Hong berbalik ingin menjajal si kakek apakah benar-benar mahir Jitsyul Kiam Hoat? Begitulah dengan cepat Siow Hong berkelit menghindarkan serangan lawan, pada saat bergerak itulah pedang juga sudah dilolosnya terus balas menabas. YIM Tian Gero memuji bagus atas gerak kok Siow Hong yang indah itu. Ranting kayu sekonyong-konyong membalik untuk menyabet pergelangan tangan Siow Hong. Terpaksa kok Siow Hong memutar balik pedangnya untuk menangkis, tapi ketika terbentur, pedangnya kena tersampuk miring ke samping. Tergetar hati Siow Hong. Hanya dua-tiga gebrakan saja ia sudah tahu bahwa kepandayan si kakek memang jauh lebih tinggi daripadanya. Segera ia putar pedangnya terlebih kencang sehingga jauh lebih hebat daripada kepandayan yang dia keluarkan untuk menempur Liu Biao kemarin. Tapi sekali YIM Tian Gero ayun ranting kayunya, seketika segenap penjuru penuh berkelebat bayangannya. Tahulah Siow Hong bahwa gerak si kakek ini adalah satu jurus mengancam tujuh tempat hiatu, satu tipu serangan yang paling hebat. Dalam Jitsiu Kiam Hoat, sudah beberapa tahun Siow Hong sendiri meyakinkan jurus serangan liat itu, tapi masih belum berhasil. Maka diam-diam ia mengeluh pasti akan terjungkal di tangan si kakek. Benar juga, di tengah berkelebatnya bayangan orang dan sinar pedang, terdengarlah suara krek dan terang, ranting kayu YIM Tian Gero terpapas putus sebagian, sebaliknya tangan Kok Siow Hong juga terserempet oleh hujung ranting kayu lawan sehingga pedang terlepas dan jatuh ke tanah. Kau dapat menabas putus ranting kayu yang kupakai, Jitsiu Kiam Hoat yang kau latih boleh dikata sudah lumayan, kata YIM Tian Gero dengan tertawa. Jitsiu Kiam Hoat adalah ciptaan keluarga YIM, setiap orang yang mahir ilmu pedang ini pasti mempunyai hubungan rapat dengan keluarga YIM, lebih-lebih jurus maut yang diperlihatkan si kakek tadi tidak mungkin diajarkan kepada orang di luar keluarga YIM, bahkan murid dari luar keluarga YIM juga takkan mendapat ajaran jurus itu. Sampai di sini Kok Siow Hong tidak sangsi lagi, cepat ia simpan pedangnya dan memberi hormat. Katanya, Maaf, karena belum pernah kenal kuku, tadi aku telah bersikap kasar padamu. Baiklah, jadi sekarang kau sudah percaya bahwa aku adalah kukumu, kata YIM Tian Gero sambil bergelap tertawa. Banyak terima kasih atas petunjuk kuku tadi, kata Siow Hong. Tapi entah mengapa ibu dan kuku. Kejadian dia di masa lampau tak perlu disinggung lagi, kata YIM Tian Gero. Orang muda macam kalian sebaiknya tidak perlu tahu. Maklumlah bahwa percepcokan YIM Tian Gero dan adik perempuannya timbul karena dia menghalang-halangi perkawinan adik perempuannya dengan ayah Kok Siow Hong, dengan sendirinya ia tidak enak untuk bercerita terus terang kepada pemuda itu. Tentu pula Kok Siow Hong menjadi curiga, ia yakin kalau soal kecil saja tidak mungkin ibunya putus hubungan dengan kakak kandung sendiri. Jangan-jangan kuku ini bukan manusia baik-baik. Tapi biarlah ku dengarkan saja apa yang akan dia katakan pada aku. Begitulah timbul kesangsiannya, maka biarpun dia sudah menganggap YIM Tian Gero sebagai kuku yang harus dihormati, namun dalam hati ia tetap waspada. Kau hendak pergi ke lok yang bukan tanya YIM Tian Gero. Benar, kuku ada petunjuk apa jawab Siow Hong. Kedatanganku ini justru hendak mencegah keberangkatanmu ini. Urusanmu dengan keluarga Han aku pun sudah tahu semua, kata pula YIM Tian Gero. Dalam hati Siow Hong merasa kurang senang, tapi lantaran orang itu adalah kukunya, terpaksa ia tahan perasaannya itu, jawabnya kemudian, kuku, tadi engkau bilang sudah bertemu dengan ibu, apakah kedatanganmu ini pun menjadi keputusan ibu? Bukan, tapi keputusanku, kata Tian Gero. Sebab apa tanya Siow Hong? Diam-diam ia mendongkol, ibu saja tidak melarang aku, berdasarkan apa kau ikut campur dalam soal perjodohanku. Agaknya YIM Tian Gero dapat merabah pikiran pemuda itu, dengan perlahan ia berkata pula, hendaklah kau jangan salah paham, bukan maksudku hendak campur tangan dalam urusan perjodohanmu. Biarlah ku katakan terus terang padamu, ibumu tidak setuju pembatalan perjodohanmu dengan nonahan, tapi akulah yang membelah kau. Oh, jika demikian aku harus berterima kasih kepada kuku, kata Siow Hong dengan hambar. Meski selama ini aku tiada berhubungan dengan ibumu, tapi ibumu merupakan satu-satunya adik perempuanku, dengan sendirinya aku ikut prihatin atas kepentingan dirimu, kata YIM Tian Gero. Terus terang, aku tidak setuju dengan perjodohanmu yang ditetapkan oleh mendiang ayahmu itu. Bila disuruh memilih antara keluarga Hong dan keluarga Hai, maka aku lebih suka kau mendapat jodoh dengan gadis keluarga Hai. Jika demikian mengapa kuku mencegah keberangkatanku kelok yang tanya Siow Hong? Bilakah sudah bertekatakan kawin dengan putri Hon Taiwi buat apa mesti pergi ke sana untuk menemuinya? Setiap perbuatan seorang laki-laki sejati harus dilakukan secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling. Meski aku tidak cocok dengan perjodohanku ini, toh aku harus menyelesaikan persoalan ini dengan keluarga pihak perempuan, mana boleh aku bertindak secara serampangan dan membatalkan ikatan perjodohan ini tanpa penjelasan. Tapi watak Hon Taiwi yang tinggi hati itu masakah dia mau terima dan mengampuni tindakanmu ini? Bagaiku hanya mengenai soal tindakanku ini harus dilakukan atau tidak, apakah akibatnya untung atau buntung aku tidak peduli. Diam-diam Y.I.M. Tian Gou pikir watak bocah ini ternyata serupa benar dengan ayah ibunya. Segera ia berkata pula, jika kau sendiri ingin didamperat Hon Taiwi, maka aku pun tidak pusing. Aku cuma ingin tanya sesuatu padamu. Aku tahu ibumu sudah mengajarkan siow yang sin keng padamu. Apakah ke-13 halaman siow yang toh ke itu berada padamu sekarang? Kalau berada padaku bagaimana dan kalau tidak ada bagaimana pula tanya siow yang. Jika sekarang berada padamu, maka aku takkan mengizinkan kau pergi ke Lok Yang. Sebab apa siow yang menegas? Mungkin kau belum tahu bahwa siow yang sin keng itu bukanlah milik keluarga kok kalian, tapi ibumu membawanya dari keluarga Y.I.M. Sebab itu aku tidak dapat membiarkan rahasia ilmu silat keluarga Y.I.M. jatuh di tangan Hon Taiwi. Hati kok siow yang rada dongkol, jengeknya, tapi belum tentu Hon Taiwi mau mengincar pusaka ilmu silat keluarga Y.I.M. ini. Itu kan anggapanmu, kata Y.I.M. Tian Gao. Baiklah, aku pun tidak peduli apakah orang si Hon itu mengincar atau tidak, aku cuma mau tanya padamu. Ketiga belas halaman toh ke itu berada padamu tidak? Tidak jawab siow yang dengan kaku, habis itu ia terus bergegas hendak melanjutkan perjalanan. Nanti dulu, aku ingin bicara pula seru Y.I.M. Tian Gao. Kuku ada urusan apalagi tanya siow yang dengan rada heran. Meski gambar siow yang sin keng itu tidak berada padamu, tapi teori daripada ilmu ini tentunya sudah kau hapalkan di luar kepala kata Y.I.M. Tian Gao. Siow yang menjadi kurang senang, jawabnya, oh, jadi kuku tak dapat mempercayai diriku dan khawatir aku membocorkan rahasia ilmu silat keluarga. Kuku kepada orang luar. Baiklah, biar aku bersumpah kepadamu, dan kalau engkau masih tetap tidak percaya, maka terserahlah. Bersumpah sih tidak perlu, aku cuma inginkau bicara sejujurnya saja, kata Tian Gao. Dengan mendongkol siow yang menjawab, selamanya aku tidak pernah berdusta. Nah, apa yang kuku ingin kukatakan lagi? Tentunya kau mengetahui bahwa Han Taiwi mengalami lukap pukulan Siulo Imset Kang dari Cukiu Bok tanya Tian Gao. Ya, aku tahu, jawab Xiao Hong. Dan kepergianmu kelok yang ini apakah bermaksud menyembuhkan Han Taiwi dengan Xiao Nyang Xin Kang? Kalau betul bagaimana dan kalau tidak bagaimana pula? Aku melarang kau menyembuhkan Han Taiwi dengan ilmu pusaka kita. Sebenarnya tiada maksud kok Xiao Hong untuk mengobati Han Taiwi dengan kiu yang Xin Kang, sebab dengan lewekang Han Taiwi yang tinggi, asal sudah minum pek koaciu dari keluarga Hai tentu sudah cukup untuk menyembuhkan lukanya. Tapi dasar watak Xiao Hong juga keras dan kaku, demi mendengar ucapan Ie I.M. Tian Gao itu, ia menjadi gemas, segera ia menjawab, Kuku, rasanya tanganmu menjulur terlalu panjang. Oh, jadi kau anggap aku terlalu banyak ikut campur urusan orang lain? Ie I.M. Tian Gao menegas dengan melotot. Mana aku berani bilang demikian, sahut Xiao Hong? Cuma urusan takkan terlepas dari Cheng Li. Asalkan alasan kuku cukup kuat, tentunya aku tak berani membantah. Hektometer, mengapa tidak kau katakan saja bahwa aku ini Bo Cheng Li, jengek Ie I.M. Tian Gao? Kok Xiao Hong tidak menjawabnya, dan kalau tidak menjawab biasanya berarti membenarkan. Dengan menahan perasaan Ie I.M. Tian Gao berkata pula, mengapa kau harus menyembuhkan penyakit Han Taiwi itu? Coba aku ingin mendengar dulu alasanmu. Semula Xiao Hong menduga Seng Paman pasti akan berjingkrak gusar, tapi tak tersangka dia malah lebih ramah bicaranya. Agar tidak dianggap terlalu kurang ajar terhadap orang tua, dengan tenang Xiao Hong berkata, aku kesana untuk membatalkan pertunangan dan untuk menyembuhkan penyakit Paman Han adalah dua persoalan yang terpisah. Paman Han adalah tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan yang dihormati, sekarang dia terluka oleh gembong Xiapei. Orang muda seperti kami ini adalah pantas bila berusaha menyembuhkan beliau, apalagi dia juga sobat baik mendiang ayahku. Jika demikian, jadi bukan maksudmu hendak mengambil hati Han Taiwi agar pembatalan pertunanganmu dengan puterinya tidak menimbulkan kemurkaannya? Kan sudah ku katakan bahwa kedua persoalan itu tiada hubungannya satu sama lain? Jawab Xiao Hong. Diam-diam ia anggap Seng Paman ini suka mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Ha, ha, kalau begitu urusan menjadi mudah, kata Y.I.M. Tian Goh dengan tertawa. Kok Xiao Hong menjadi bingung? Tanyanya, Maksudku ku. Tanda petik. Maksudku ialah kau tidak perlu mengobati Han Taiwi. Bicara sampai sekian lamanya, akhirnya tetap begitu, Y.I.M. Tian Goh tetap melarang Kok Xiao Hong menolong Han Taiwi. Pemuda itu menjadi naik pitam, dengan suara keras yang menegas, sebab apa? Justru disebabkan alasan sebagaimana kau katakan tadi. Menurut ucapanmu tadi, kau ingin menyembuhkan Han Taiwi lantaran kau memujinya sebagai seorang tokoh persilatan yang patut dihormati, begitu bukan? Ya, sedikitnya pamanhan kan orang baik sahut Xiao Hong. Tapi kalau dia adalah orang jahat, lalu bagaimana? Xiao Hong tercengang, jawabnya dengan penasaran, dengan dasar bukti apa kau mengatakan pamanhan orang jahat? Aku tak dapat memberikan buktinya. Tapi aku tahu Han Taiwi sekali-kali bukan orang baik sebagaimana sangkaanmu. Dia sesungguhnya adalah seorang yang licik dan licin. Sudah tentu kok Xiao Hong tak dapat mempercaya tuduhan setihak itu, katanya dengan mendengus, tanpa bukti toh perlu juga diberikan sedikit kejadian nyata yang lain. Kalau cuma berdasarkan kata-kata kuku saja, maaf, betapapun aku tak dapat percaya. Y.I.M. Tian Gou termenung sejenak, katanya kemudian, sebenarnya aku harus memberitahukan padamu, tapi sekarang belum saatnya. Kalau kau diberitahu sekarang mungkin akan membuat runyam urusan malah. Sudah tentu aku pun tahu bahwa kata-kataku ini takkan dipercayai olehmu, tapi kau boleh pulang saja untuk bertanya kepada ibumu, aku percaya, biarpun dia tidak akur dengan aku, sedikitnya dia akan mengakui bahwa aku adalah seorang yang jujur dan pasti takkan sembarangan membusuk-busukan orang lain. Ya, aku memang ingin bertanya kepada ibu, tapi sekarang juga belum waktunya, aku harus meneruskan pejalanan ke Lok Yang. Mungkin kuku juga sudah mendengar bahwa bangsa Mongol sudah menyerbu negeri kita, maka aku harus sampai di Lok Yang sebelum kota itu jatuh di tangan musuh, aku perlu bertemu dengan Paman Hon. Nah, maaf, aku mohon diri sekarang juga. Tapi Y.I.M. Tian Gou lantas menghalangi kuda pemuda itu sambil menjengek, katanya, menurut pendapatku, sebaiknya kau jangan pergi ke sana. Keruan Xiao Hang naik darah, dengan suara keras yang menanyakan apa dasarnya Seng Kuku merintangi kehendaknya. Selagi kedua orang sama-sama ngotot, tiba-tiba seorang penunggang kuda datang dengan cepat, penunggang kuda itu adalah wanita pertengahan umur, dari jauh dia sudah berseru, eh, kalian ribut apa di sini? Dia adalah pamanmu, kau tahu tidak? Xiao Hang kegirangan, serunya, baik sekali kedatanganmu ini, ibu. Kuku melarang aku pergi ke Lok Yang. Anak Hang, kau terlalu menuruti kata hatimu sendiri, kata Kok Hujin sesudah dekat. Mengapa kau tidak memikirkan kecemasan ibumu dengan pelarianmu pada perkawinanmu ini? Tapi urusan yang sudah lewat tak perlu ku katakan lagi, bahwa kau akan pergi ke Lok Yang, ku kira memang harus begitu. Sebagai seorang laki-laki harus berani datang ke rumah Hong Taiwi untuk mempertanggungjawabkan tindakanmu. Semula Xiao Hang khawatir akan didamprat ibunya, tak tersangka Seng Ibu malah mendukung maksudnya ke Lok Yang. Keruan ia kegirangan, coba kalau tahu Seng Ibu sedemikian bijaksana, tentu dia pun tidak perlu melarikan diri dari perkawinannya. Terima kasih telah menonton!